Season 249, Juta Logam Pusaran Air Di Feng juga telah tiba, dan dia tampaknya menjadi sangat percaya diri. Saat memasuki langkah keempat nether passage, auranya telah berubah. Rasanya asing, kuno. Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah keliaran jauh di dalam matanya. Dia seperti binatang buas yang telah menahan diri terlalu lama dan akhirnya bisa menunjukkan taringnya. Monian dengan nada menghina berkata, Di Feng, aku tahu kamu telah bergabung dengan roh heroik kaisar darah. Tetapi bahkan dengan restu kaisar darah, kamu masih bukan apa-apa di depanku. Ketika anda mengirim orang untuk menyerang keluarga mu untuk menarik Longchen keluar, dia tidak membunuh anda karena dia meninggalkan anda untuk saya. Adapun mengapa aku tidak pergi membunuhmu setelah keluar dari pengasingan, salah satu alasannya adalah kurangnya waktuku sendiri, tetapi alasan lain adalah karena aku tidak ingin membunuhmu secara acak. Saya ingin membiarkan anda melihat pemusnahan keluarga di. Tapi karena kamu ingin mati begitu cepat, baiklah. Tunjukkan pada saya kualifikasi apa yang dimiliki kaisar darah pada masa itu untuk menjadikan keluarga mu saya salah satu pengikutnya. Petik 2. Busur Monian muncul di tangannya. Keluarga mu dan dendam keluarga di telah muncul selama puluhan ribu tahun. Meskipun tidak ingin membunuh di Feng di sini, Monian masih manusia dan tidak bisa mengendalikan emosinya dengan sempurna. Saya mendengar bahwa anda telah mendapatkan kendali atas energi surgawi. Aku tidak tahu dewa jatuh mana yang menjadi ayahmu, tapi kebetulan aku juga ingin menguji kekuatanmu. Saya dapat dengan mudah membersihkan aib aliansi keluarga kuno juga, kata di Feng. Niat membunuh muncul di antara mereka berdua. Para ahli lainnya tercengang. Meskipun di Feng juga dianggap sebagai generasi jenius, ahli terkuat dari generasi junior aliansi keluarga kuno. Dia telah jatuh dari jajaran ahli tertinggi di benak orang lain setelah beberapa kali dikalahkan oleh Longchen. Adapun Monian, posisinya di mata orang-orang telah melonjak setelah bertarung secara merata melawan jalur korup Yeming. Dia sekarang diklasifikasikan di antara yang terkuat dari semua ahli. Itulah mengapa orang lain tidak merasa aneh bahwa Monian berbicara begitu dingin kepada Feng Fei dan Zhao Ritian. Dia memiliki kualifikasi. Bagi di Feng untuk menantang Monian saat ini sangat aneh bagi mereka. Apakah di Feng benar-benar mendapatkan berkah dari kaisar darah seperti yang dikatakan Monian? Kekuatannya telah melonjak sedemikian rupa. Aura mereka mulai naik lebih tinggi dan lebih tinggi. Ini akan menjadi pertempuran antara naga dan harimau. Enyahlah. Ini adalah medan perang saya. Apa menurutmu Badut bisa menginjaknya? Petik 2. Tiba-tiba, bumi meledak. Cahaya menyilaukan memenuhi udara, dan bila tajam melesat ke segala arah. Bila-bila itu adalah rune logam, dan mereka merobek udara, menutupi langit. Ekspresi Monian dan di Feng berubah. Mereka berdua masih mengumpulkan kekuatan mereka dan tiba-tiba terganggu oleh serangan ini sebelum mencapai kondisi puncak mereka. Keduanya berlari di belakang penghalang mayat naga, menghindari rune logam. Rune logam itu telah membentuk pusaran air raksasa yang mengelilingi Long Chen dan Zhao Ritian. Kekuatan yang menakutkan. Bukankah kekuatan semacam ini mampu mengobrak abrik dunia? Seru seseorang. Fragmen logam itu berbenturan dan bergabung, menyebabkan kekosongan berputar. Mereka bisa melihat bahwa bumi di sekitar pusaran air itu sedang tenggelam. Dunia Raja Naga berubah bentuk. Aku akan membiarkanmu hidup sedikit lebih lama. Setelah Long Chen selesai mengalahkan targetnya, aku akan membantaimu, kata Monian acuh tak acuh. Itulah yang akan saya katakan, dengus di Feng. Mereka berdua mengalihkan perhatian mereka ke medan perang. Ini adalah pertempuran yang menakjubkan untuk disaksikan. Saat rune yang tak terhitung jumlahnya mengamuk di udara, bagian tengahnya lamban seperti lumpur karena banyaknya rune logam. Berat mereka menyebabkan bumi tenggelam. Long Chen, untuk dikuburkan di dalam jutaan logam pusaran airku, kamu dapat beristirahat dengan tenang. Zhao Ritian tiba-tiba muncul dari dalam pusaran air, mencibir Long Chen di bawah. Adapun Long Chen, sosoknya benar-benar tenggelam dalam rune yang tak terhitung jumlahnya. Keduanya awalnya adalah inti dari pusaran air, tetapi dengan tubuh jutaan logam Zhao Ritian, pusaran air itu tidak memengaruhinya, memungkinkannya untuk melarikan diri dengan mudah saat Long Chen ditangkap. Jika aku mati untuk orang idiot sepertimu, aku tidak akan pernah bisa beristirahat dengan tenang. Pusaran air kecil mengira itu bisa menjebakku. Suara Long Chen terdengar dari dalam pusaran air. Pusaran air yang berputar cepat tiba-tiba mulai melambat, seolah-olah ada kekuatan yang mencegah gerakannya. Pusaran air mulai bergetar, dan retakan muncul di tanah, menyebar ke ujung dunia ini. Surga? Akankah dunia ini dihancurkan? Beberapa orang menjadi takut. Mereka berdua adalah monster. Dunia hancur berantakan seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menghancurkannya. Ekspresi Zhao Ritian berubah. Kekuatan destruktif dari milion metal whirlpoolnya tidak pernah mengecewakannya. Tidak ada orang yang tersedot ke dalam yang pernah keluar hidup-hidup. Zhao Ritian dengan cepat membentuk segel tangan saat dia mendorong pusaran air untuk berputar lebih keras. Itu terhuyung-huyung seolah-olah dua kekuatan sedang bergulat. Long Chen menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan kekuatan yang seharusnya tidak bisa ditanggung oleh tubuh manusia. Merusak Ledakan Pusaran air meledak dengan rune logam menghilang menjadi butiran pasir. Rasanya seperti pelangi telah meledak dan mendarat di bumi. Itu adalah pemandangan yang kejam dan indah. Di tengah pasir terbang adalah Long Chen. Pada saat ini, samar-samar mungkin untuk melihat seekor naga putih bergerak melalui sisiknya. Long Chen saat ini tampak seperti dewa naga. Sial, dia mengambil sorotan dariku lagi. Sepertinya hari ini bukan hari yang baik bagi saya untuk bertarung, atau saya akan diturunkan ketindakan yang menyertainya. Monian menghela nafas. Kapan Long Chen mempelajari teknik yang begitu mencolok? Semua orang menatap Long Chen dengan kaget. Naga yang mungkin keluar darinya adalah sesuatu yang membuat semua ras tunduk. Di dalam pasir warna-warni, Long Chen tampak gigih. Dia agung dan menyendiri, seperti sosok yang melampaui semua yang lain. Long Chen mengepalkan tinjunya. Dia dipenuhi dengan kegembiraan saat dia merasakan kekuatan darah naga mengalir melalui tubuhnya. Senior Raja Naga Salah Segel Naga Azure tidak hanya memiliki status untuk menyerang dan bertahan. Ada negara ketiga di mana pelanggaran dan pertahanan digabungkan. Tampaknya bahkan dia tidak memiliki pemahaman yang lengkap tentang asal-usul skala terbalik Naga Biru ini. Baru saja, ketika dia terjebak di dalam pusaran air, Long Chen hanya bisa bertahan dalam keadaan bertahan. Tapi teknik Zhao Ritian terlalu kuat. Itu didukung oleh kekuatan seluruh dunia. Bahkan Long Chen merasa seperti dia akan dihancurkan. Pada saat itulah dia sepertinya mendengar suara yang menyuruhnya beralih ke serangan. Long Chen tidak berani mengambil risiko itu, tetapi begitu dia beralih, Rune Azure Dragon Cell benar-benar berubah, memungkinkan dia untuk memasuki kondisinya saat ini. Dalam kondisinya saat ini, dia memiliki kekuatan ofensif dan defensif penuh. Dia tidak lagi harus beralih di antara mereka. Selanjutnya, dalam keadaan ini, Long Chen merasa memiliki kekuatan yang cukup untuk menelan langit, kekuatan yang tidak dapat ditampung oleh dunia ini. Lagi, ruang berputar, dan Long Chen muncul di depan Zhao Ritian dalam sekejap. Zhao Ritian melolong dan membentuk segel tangan sekali lagi. Pasir yang tersebar dengan cepat mengalir ke arahnya, membentuk perisai raksasa. Meskipun terkondensasi hanya dalam sekejap, itu terlihat tidak berbeda dari logam padat. Itu mengeluarkan udara yang sangat berat. Namun, perisai raksasa ini hancur saat bersentuhan dengan tinju Long Chen. Long Chen saat ini telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Pada saat itu, Mo Nian melihat kesempatannya. Dia langsung terbang ke bagian terbesar dari perisai. Namun, pecahan-pecahan itu dengan cepat tenggelam ke tanah dan menghilang. Persetan, Mo Nian sangat marah. Zhao Ritian yang picik ini sekarang waspada terhadapnya. Gangguan karena harus mengumpulkan kembali pecahannya memungkinkan Long Chen mendaratkan tendangan tepat di selangkangannya. Dengan suara ledakan, Zhao Ritian terbelah dua. Semua orang berteriak kaget, berpikir bahwa Zhao Ritian telah meninggal. Namun, dua bagian dari Zhao Ritian bergabung sekali lagi. Itu benar-benar tubuh yang tidak bisa mati. Jika dia tidak mati bahkan seperti ini, maka dia benar-benar telah melampaui batas manusia. Dia adalah keberadaan yang tidak bisa dipahami. Long Chen sepertinya mengharapkan ini dan sudah menindaklanjuti dengan telapak tangan. Zhao Ritian mengangkat lengannya, hanya untuk itu hancur. Telapak tangan Long Chen mengenai wajah Zhao Ritian, melepaskan kepalanya dari tubuhnya dan meninggalkan mayat tanpa kepala. Namun, bahkan dalam keadaan itu, Zhao Ritian tidak mati. Auranya tidak berubah. Karenanya, semua orang merasa kedinginan. Di depan seorang ahli abadi, mereka merasa sangat tidak berdaya dan takut. Bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan seperti itu? Di sisi lain, bahkan melawan lawan yang begitu menakutkan, Long Chen memukulinya seperti segumpal adonan. Tidak peduli bagaimana Zhao Ritian memblokir, tubuhnya akhirnya berubah bentuk. Ini benar-benar pertempuran puncak. Untuk sesaat, semua orang lupa tentang masalah mencari harta karun di tempat ini. Semua orang tidak bisa tidak memikirkan pemikiran tertentu, Zhao Ritian yang tangguh VS. Long Chen yang mengalahkan besi. Bab 2482 naga mungkin mengguncang surga. Zhao Ritian, apakah kamu masih mencoba menghabiskan energiku? Anda benar-benar sombong. Anda berpikir bahwa dengan menyerap energi sarang naga, Anda memiliki akses ke kekuatan tanpa batas, sehingga keuntungan Anda akan tumbuh seiring berjalannya waktu. Apakah kamu pikir kamu akan bisa membunuhku begitu aku melemah? Anda salah. Saya bukan seorang surgawi, dan tidak membutuhkan kekuatan Tao Surgawi. Aku bisa menghancurkanmu tanpa mengeluarkan energi dari dunia. Karena Anda menolak untuk mengeluarkan kekuatan penuh Anda, saya kira itu terserah saya. Saya akan menunjukkan betapa menggelikannya strategi Anda ini. Long Chen tiba-tiba memanggil Five Star Battle Armor. Pilar kidarah melonjak ke langit. Kidarah Long Chen seperti lava, menyalakan langit. Auranya berubah sekali lagi. Apa, bahkan sekarang, ini bukan kekuatan penuh mereka. Berbagai ahli yang berkumpul di sini tercengang. Tubuh Long Chen juga menyala, dan nyala api berwarna darah muncul di sekitarnya. Ini bukan manifestasi tetapi nyala api yang sebenarnya. Sebelum ini, Long Chen hanya memanggil cincin surgawi dan kekuatan ruang astralnya. Dia belum memanggil Five Star Battle Armor. Itu karena Raja Naga telah menggunakan darah esensinya sendiri untuk memberi makan darah esensi naga biru, membantu Long Chen memulihkan kekuatannya yang hilang. Namun, darah esensi Long Chen masih memiliki kekuatan Raja Naga yang tersisa di dalamnya, yang perlu dipaksa keluar secara perlahan. Karena itu, Long Chen telah menggunakan dirinya sebagai tungku untuk memurnikan darah esensi naga birunya. Semakin murni darah esensi naga birunya, semakin kuat dia. Ini mirip dengan pil pemurnian. Dia melakukannya sedikit demi sedikit melalui pertempuran, memurnikan darah esensi naga biru dari pengaruh Raja Naga. Jika dia memurnikannya dalam sekejap, tubuhnya tidak akan mampu menahan ledakan kekuatan yang tiba-tiba, dan dia akan meledak. Tetapi melalui pertempuran panjang ini, dia secara bertahap menjadi terbiasa dan tidak perlu lagi menahan diri. Darah esensi naga biru sepenuhnya dilepaskan, dengan semua kotoran terhapus. Long Chen semakin marah oleh Zhao Ritian karena yang terakhir masih menolak untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Dia jelas menunggu Long Chen kehabisan energi sebelum menggunakan salah satu kartu asnya untuk membunuhnya, atau mungkin untuk menangkapnya hidup-hidup. Itu jelas merupakan provokasi baginya. Kebetulan Long Chen telah mencapai langkah terakhir dan tidak perlu lagi menahan diri. Kekosongan bergetar dan bumi terbelah, tampak seperti kiamat. Blood Ki Long Chen melepaskan kekuatan naga yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan Five Star Battle Armor. Akibatnya, gunung-gunung runtuh. Pegunungan logam manifestasi Zhao Ritian itu tidak mampu menahan aura Long Chen. Darah Ki Long Chen menghancurkan manifestasi surgawi Dao Zhao Ritian. Semua orang menyaksikan ki darah Long Chen menghancurkan manifestasi Zhao Ritian. Aura berwarna darah menghancurkan pegunungan logam. Dunia sekarang terbagi antara domen logam Zhao Ritian dan aura berdarah Long Chen. Long Chen menekan udara di depannya, menyebabkan kekosongan retak. Dalam sekejap, dia muncul di depan Zhao Ritian seperti elang yang menukik ke atas kelinci. Dunia ini mendistorsi, teriakan kaget terdengar, kekosongan beriak dimanapun Long Chen lewat, dan yang lainnya tidak lagi dapat melihat Long Chen dengan jelas. Bahkan auranya terlalu terdistorsi untuk mereka rasakan dengan tepat. Ledakan. Selain itu, dia sangat cepat sehingga mereka hampir tidak melihatnya bergerak sebelum dia tiba di depan Zhao Ritian. Setelah itu, Zhao Ritian mengangkat tangannya untuk memblokir, hanya untuk dihempaskan ke tanah oleh kaki Long Chen. Gelombang besar meledak dari tanah. Persis seperti itu, Long Chen mendorong Zhao Ritian melalui bumi, menabrak gunung logam. Gunung-gunung logam itu hancur berkeping-keping, tetapi mereka dengan cepat tumbuh kembali seolah-olah mereka hidup. Sama seperti tubuh Zhao Ritian, mereka tidak bisa dihancurkan. Tetapi bahkan ketika mereka memulihkan diri, mereka runtuh sekali lagi. Tiba-tiba, bumi meledak, dan Zhao Ritian ditendang ke langit. Long Chen muncul di sebelahnya dalam sekejap dan membanting kakinya ke bawah. Suara ledakan lainnya terdengar. Zhao Ritian sendiri hancur berkeping-keping. Apa? Zhao Ritian terbunuh. Itu tidak mungkin benar. Semua orang menatap, tercengang. Zhao Ritian telah hancur berkeping-keping. Dia tidak bisa lebih mati, tetapi orang-orang masih tidak berani mempercayainya. Tidak, dia tidak mati. Potongan-potongan kecil Zhao Ritian bergabung ke dalam bumi dan menghilang, tetapi manifestasinya tidak memudar. Dua suara ledakan terdengar saat Long Chen meraih ke tanah dengan tangannya. Dua aura cakar naga telah muncul, mencabik-cabik bumi. Bangkit. Bumi langsung membengkak, menyebabkan semua orang melompat. Apa yang dia lakukan? Apakah dia ingin membalik langit dan bumi? Di depan tatapan kaget semua orang, Long Chen menarik bumi yang rata ke langit. Kekuatan macam apa ini? Mata orang-orang hampir keluar dari rongganya. Apakah itu legenda? Benci langit karena tidak memiliki pegangan, membenci bumi karena tidak memiliki gagang. Ketika seseorang mencapai tingkat kekuatan yang tidak ada lagi senjata yang bisa menandingi kekuatan mereka, mereka ingin menggunakan langit dan bumi sebagai senjata mereka. Surga, ah! Tepat pada saat itu, Long Chen mengangkat sebongkah tanah raksasa hingga tegak lurus dengan tanah. Semua orang merasa kedinginan. Jika masa raksasa itu menimpa mereka, apakah mereka akan bertahan? Long Chen, kami tidak melakukan apapun padamu. Saat mereka khawatir, Long Chen menghancurkan bongkahan tanah. Tidak ada tempat bagi mereka untuk lari. Mereka hanya bisa bersembunyi di samping mayat naga saat bumi menimpa mereka. Ledakan Masa raksasa bumi menabrak penghalang dengan ledakan yang mengguncang surga. Tanah ini, yang terbuat dari manifestasi gunung Logam Zauritian, hancur berkeping-keping seperti tahu yang mendarat di atas batu. Namun, penghalang itu tidak terguncang sama sekali. Sosok Zauritian muncul di dalam bumi yang hancur berantakan. Dia batuk seteguk darah emas. Bumi adalah fondasinya dan memberinya kekuatan tanpa batas. Bahkan dalam pemukulan yang lama ini, dia tidak menderita luka yang nyata. Baru sekarang sumber kekuatannya, bumi, telah menabrak penghalang naga dan hancur berantakan sehingga dia terluka. Adapun darah emasnya, itu baru saja muncul ketika sesosok melesat dan menyambarnya. Haha, ini barang bagus. Zauritian, Anda akhirnya bersedia berpisah dengan sesuatu. Monian menyingkirkan darah emas itu dengan tawa kecil. Meskipun Monian bukan master penempaan, busur berburu matahari menelan surga memberitahunya bahwa darah esensi ini berguna. Begitu dia diberitahu ini, dia langsung beraksi. Selanjutnya, begitu dia memberikannya ke Heaven Swallowing Sun Hunting Bow, dia jelas merasakannya menguat. Di mata Monian, seluruh tubuh Zauritian adalah harta karun yang tak terbatas. Aku akan membunuhmu. Zauritian meraung dengan marah. Dia akhirnya terluka dan kehilangan darah esensi sumbernya. Itu adalah penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya baginya. Mati, tubuh Zauritian tiba-tiba berkobar dengan cahaya. Garis-garis emas muncul di bawah kulitnya, tampak seperti darah yang mengalir. Darah emas mengembun di dantiannya. Setelah itu, pasir emas mulai mengalir menuju Zauritian dari seluruh langit dan bumi. Dia menjadi seperti matahari yang terik. Zauritian, apakah ini sepadan? Jangan lupa, kami memiliki hal-hal yang lebih penting, Feng Fei memperingatkan. Diam, ini adalah masalah saya. Apakah saya perlu orang luar untuk menyelah? Raung Zauritian. Zauritian tidak lagi terlihat dalam cahaya kemasan. Yang lain hanya bisa melihat cahaya surgawi yang menyelaukan dari arahnya. Gemuruh terdengar darinya. Tidak diketahui apa yang dia lakukan, tetapi auranya tumbuh semakin menakutkan. Longchen hanya berdiri di sana, menonton. Dia mencibir, kamu seharusnya melakukan ini lebih awal. Mengapa Anda harus ditampar dan dipukuli begitu banyak sebelum melakukan ini? Mengapa Anda tidak memberi tahu saya apakah Anda pikir Anda pecundang atau tidak? Sementara Zauritian tampaknya akan dipukuli sebelumnya, dia sebenarnya tidak dirugikan. Dia telah mencoba menggunakan kekuatan domainnya untuk menghabiskan Longchen. Dalam domainnya, Longchen tidak memiliki akses ke energi lebih lanjut untuk mendukung dirinya sendiri. Adapun kekuatan darah naganya, itu tidak terbatas. Cepat atau lambat, dia akan melemah. Untungnya, Longchen memiliki seni tubuh hegemon bintang sembilan dan indera yang tajam terhadap kekuatan dan kelemahan seseorang. Strategi kecil ini tidak bisa lepas dari matanya. Tujuan Zauritian bukanlah untuk mengalahkan Longchen tetapi untuk membunuhnya, atau bahkan mungkin menghancurkannya di depan semua orang dan membuatnya memohon kematian. Mungkin itu akibat dari hatinya yang bengkok. Mengalahkan seseorang secara normal saja tidak dapat memuaskan keinginannya yang bejat. Setelah sepenuhnya memurnikan darah esensi naga biru, Longchen berada dalam kondisi puncaknya, tetapi dia tidak bisa mempertahankannya selamanya. Dia harus menyelesaikan pertempuran yang menentukan ini dengan Zauritian dengan cepat. Di depan Zauritian yang auranya tumbuh semakin mengerikan, Longchen tidak merasakan ketakutan sedikitpun. Sebaliknya, dia semakin merasakan keinginan untuk bertarung. Ledakan. Cahaya surgawi meledak. Sosok Zauritian muncul kembali di langit, tetapi kondisinya saat ini menyebabkan rahang monian dan yang lainnya jatuh. Bab 2483 sebuah panah di akhir penerbangannya. Tubuh Zauritian tidak lagi mengalir dengan darah emas tetapi cairan berwarna pelangi. Itu mengembun di bawah dan tiannya. Ada gambar akar di sana yang membentuk siklus aneh. Ini adalah penggabungan darah roh dan akar roh. Rohrut adalah akar kehidupan. Ini menentukan bakat dan kemampuan surgawi seseorang. Bagaimana itu bisa digabungkan dengan darah roh? Akar roh adalah bola akar ki yang terletak di bawah dan tian. Itu adalah fondasi bawaan seorang kultifator, sesuatu yang dibentuk dan diaktifkan saat mereka masih di dalam kandungan. Itu adalah bakat yang paling awal terbangun. Itu seperti benih yang akan segera berkecambah. Itu memutuskan jenis tanaman apa yang akan tumbuh darinya. Pohon yang mengjulang tinggi harus memiliki benih yang sesuai. Tauge tidak bisa dilatih menjadi pohon yang bisa mencapai langit. Ketika sekte besar merekrut, hal utama yang mereka lihat adalah akar roh. Namun, mereka yang bisa menjadi empirins harus memiliki setidaknya spirit roots kelas emas ungu. Pada tingkat itu, akar roh telah mencapai batas, jadi orang-orang bersaing dalam darah roh. Akar roh adalah akar roh, dan darah roh adalah darah roh. Ada sedikit kesamaan di antara mereka. Sekarang Zauritian menggunakan darah rohnya untuk mengaktifkan akar rohnya dan melepaskan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, semua orang tercengang. Ini menggulingkan pemahaman mereka tentang kultivasi. Kita tidak bisa melakukan ini, tapi bukan berarti dia tidak bisa. Zauritian datang dengan Feng Fei, dan dia tidak berbicara dengan sopan padanya. Mereka jelas ahli di level yang sama, jadi dia juga seorang sovereign sprout. Saya telah mendengar bahwa semua sovereign sprouts memiliki tulang roh. Itu adalah salah satu persyaratan untuk menjadi sovereign. Adapun kami, kami tidak memiliki tulang roh, jadi kami tidak dapat menilai mereka menurut standar kami, desah satu orang. Melihat Zauritian di langit, mereka merasakan keputusasaan yang mendalam. Terlahir di generasi yang sama dengan sosok seperti itu adalah semacam kesedihan. Tidak ada harapan karena mereka hanya bisa ditekan. Kecamba sovereign? Kecamba yang bisa tumbuh menjadi sovereign. Ada perbedaan sejak awal di antara mereka. Apapun yang mereka lakukan, mereka tidak bisa menutupi celah itu. Kekosongan berkedip seolah-olah dunia bernafas bersama Zauritian. Dia tidak lagi membutuhkan manifestasinya. Dalam keadaan ini, dia adalah penguasa otomatis dunia. Mati. Zauritian dan Longchen menyerang pada saat bersamaan. Satu berkobar dengan cahaya surgawi warna-warni, sementara yang lain memiliki naga darah melingkar di sekelilingnya. Mereka seperti dua bintang jatuh yang saling bertabrakan. Mereka berdua mulai bertukar semburan melolong liar. Setiap kali kepalan tangan atau kaki mereka bertemu, itu akan menyebabkan dunia bergetar. Bahkan jika aku tidak mendapatkan apa-apa, hanya bisa menyaksikan pertempuran ini membuatnya berharga. Seseorang mengepalkan tinjunya, dia sebelumnya putus asa karena dia ingin bersaing dengan para ahli di level ini. Namun, setelah melihat perbedaan dan menerima posisinya sebagai penonton, dia merasakan semacam kegembiraan. Dua kekuatan puncak bertabrakan, dua keinginan tak terkalahkan bentrok. Dia menjadi saksi pertempuran para ahli puncak. Ini saja sudah menguntungkan baginya. Ledakan Tiba-tiba, dengan satu ledakan terakhir, rasanya seperti sebuah bintang meledak. Hujan cahaya surgawi turun dari langit, dan mereka berdua mundur pada saat yang sama. Mereka saling menatap. Longchen memiliki naga biru melingkar di sekelilingnya seperti pelindung. Itu membuatnya tampil lebih menarik. Namun hal utama adalah bahwa dia menghadapi Zauritian yang bengkok yang telah berubah menjadi monster. Itu secara alami membuat Longchen terlihat lebih baik dibandingkan. Longchen mulai terengah-engah. Dia telah mencapai batasnya. Jika ini terus berlanjut, kekuatannya akan mulai berkurang. Itu normal. Lagi pula, dia manusia dan bahkan bukan empirean. Sulit dipercaya bahwa dia baru mulai mencapai batasnya setelah pertempuran yang begitu lama di level ini. Bagaimanapun, kekuatan seseorang tidak bisa tidak terbatas. Kamu kehabisan energi? Iya. Longchen, kamu pasti sudah mati. Zauritian memelototi Longchen, matanya merah ungu. Mereka seperti mata binatang buas, seram dan galak. Bahkan suaranya terdengar seperti geraman. Dia membenci Longchen. Dia membenci Longchen karena memaksanya ke keadaan ini. Dia membenci Longchen karena membuatnya kehilangan sebagian dari esensi sumbernya. Bahkan jika dia membunuh Longchen, butuh waktu lama baginya untuk pulih dari ini. Longchen tersenyum dan dengan ringan berkata, darah nagaku mulai mencapai batasnya. Tapi bagaimana denganmu? Idiot! Darah roh dan akar rohku telah bergabung, tidak hanya memberikan dorongan pada kekuatanku, tetapi juga menciptakan siklus yang secara otomatis menyerap energi dunia untuk diriku sendiri. Apa yang seharusnya kamu gunakan untuk bersaing denganku? Ejek Zauritian, sekali lagi menembaki Longchen. Mereka memulai pertukaran gila sekali lagi. Pidato Zauritian mengejutkan orang. Jika memang demikian, bukankah kekalahan Longchen sudah pasti? Zauritian bahkan tidak membutuhkan manifestasinya. Kekuatan manifestasinya terkunci di dalam dirinya, memungkinkan dia untuk memasuki keadaan gabungan ini. Atau mungkin ini harus dianggap sebagai manifestasi yang tidak mungkin dipahami oleh penonton. Zauritian terus-menerus menyerap kekuatan Tau Surgawi untuk mendukung dirinya sendiri, menebus energi yang dia gunakan, sementara energi darah naga Longchen sedang habis sedikit demi sedikit. Sebagai perbandingan, Longchen lebih kuat, kata seseorang tiba-tiba. Yang lain mengangguk, bahkan mereka yang bermusuhan dengan Longchen. Ketika mereka harus membandingkan, Longchen adalah yang benar-benar menakutkan. Jika dia adalah seorang Empyrean dengan persetujuan surga, dia tidak akan dirugikan seperti itu. Kau yang bodoh. Bahkan jika Anda menyerap energi langit dan bumi, lalu apa? Output Anda jauh lebih besar. Tidak mungkin seimbang. Ini seperti berulang kali melemparkan secangkir air ke gerobat kayu bakar yang terbakar. Siapa yang Anda coba untuk menipu? Aku akan merobek topengmu hari ini. Seringai Longchen terdengar saat dia terus bertarung. Tubuh Zauritian sekarang sangat kuat sehingga dia tidak bisa mematahkannya. Tapi Azure Dragon Battle Armor-nya sama tangguhnya. Setiap kali mereka bertukar pukulan, ada dering logam, dan bunga api beterbangan seperti kembang api. Tak satu pun dari mereka menyerah satu inci pun. Semua orang bisa melihat bahwa Longchen adalah penyerang utama. Zauritian hanya bisa sesekali melakukan serangan balik. Ada banyak kali Longchen berhasil menyerang bagian tubuh Zauritian yang akan berakibat fatal pada orang biasa, tetapi tubuh Zauritian terlalu keras. Dalam hal keterampilan bertarung dengan tangan kosong, Zauritian tidak setingkat dengan Longchen. Hanya saja tubuhnya tidak memiliki titik lemah. Longchen telah mencoba memukul Zauritian di mana-mana, tetapi dia tidak menemukan kelemahan apapun. Dia bahkan tidak berhasil melukainya. Setelah itu, Longchen mendaratkan tendangan di perut Zauritian dan kemudian membenturkan sikunya ke hidung Zauritian, membuatnya berbalik. Namun, pertukaran ini secara khusus menyebabkan semua orang menjerit kaget. Kali ini, hidung Zauritian pecah. Longchen benar. Zauritian juga telah mencapai batasnya. Orang-orang terkejut dengan penglihatan tajam Longchen. Ini adalah pertama kalinya Zauritian dirusak sejak dia memasuki kondisi ini. Huff, kamu sudah mencapai batasmu, kan? Mari kita lihat bagaimana Anda akan terus bertindak arogan. Longchen terus menyerang, sekali lagi mendaratkan pukulan di wajah Zauritian. Retakan di hidungnya baru saja sembuh, jadi Zauritian buru-buru mengangkat tangannya untuk memblokir. Namun, pukulan Longchen hanyalah tipuan. Dia meraih lengan Zauritian dan membenturkan lutut kanannya ke wajahnya. Serangan ini diterima dengan kuat. Zauritian terbang kembali, bahkan lebih banyak retakan menyebar ke seluruh kepalanya seolah-olah akan meledak. Zauritian dalam bahaya. Meskipun itu yang dikatakan seseorang, mereka semua melihat bahwa Longchen berkeringat dan terengah-engah. Dia harus mencapai batasnya juga. Semua orang tegang. Pertempuran yang mengguncang dunia ini mungkin akan mencapai akhir. Pemenang dan pecundang akan segera terungkap. Bahkan jika aku telah mencapai batasku, membunuhmu bukanlah masalah. Raung Zauritian. Ledakan. Gangguan teriakan mengakibatkan Longchen mendaratkan tendangan kedantiannya. Tempat di mana akar rohnya bermanifestasi bergemuruh. Zauritian dikirim terbang. Namun, tepat pada saat itu, sisik di kaki Longchen terbelah. Darah menetes ke bawah. Aku sudah menggunakan terlalu banyak kekuatan darah naga. Aku tidak bisa mempertahankan Azure Dragon Battle Armor lebih lama lagi. Hati Longchen bergetar. Kekuatan pertahanannya baru saja turun. Tanpa itu, bertarung dengan tubuh daging melawan tubuh logam akan sulit. Hahaha, aku sedang menunggu saat ini. Anda hanya orang biasa. Bahkan jika Anda memiliki darah naga, Anda hanya meminjam kekuatannya. Tanpa itu, Anda masih sampah. Mati. Zauritian tertawa, mengambil inisiatif untuk menyerang. Bab 2484 surga menekan batang naga melingkar. Zauritian telah mengambil inisiatif untuk menyerang kali ini. Meskipun auranya juga tidak lagi berada di puncaknya yang mengjulang, itu masih cukup untuk membuat orang lain menggigil ketakutan. Bahkan ketika dia dihabiskan, dia masih membuat semua ahli di sini kedinginan. Bahkan harimau tanpa taring masih bisa dengan mudah menyembeli kelinci. Itulah perbedaan di antara mereka. Aku hanya manusia biasa. Anda membuatnya terdengar seperti Anda sudah abadi. Kamu terlihat seperti manusia, tetapi kamu tidak tahu bagaimana berbicara seperti manusia biasa, kata Longchen. Bahkan dalam kondisi lemahnya, dia terus bertarung tanpa ragu-ragu. Mereka berulang kali bertukar pukulan. Sekarang, setiap kali mereka bentrok, darah akan keluar dari kepalan tangan Longchen. Adapun Zauritian, tinjunya akan retak dengan setiap bentrokan. Beberapa bagian tubuhnya bahkan jatuh. Meskipun keduanya menjadi panah di akhir penerbangan mereka, keinginan tak terkalahkan mereka tidak berubah. Mereka berdua yakin bahwa mereka bisa mengalahkan yang lain. Orang-orang menghela nafas. Tidak heran para senior mereka selalu mengatakan bahwa para ahli disebut ahli karena keinginan mereka yang tak terkalahkan, keyakinan mereka yang teguh, dan semangat pantang menyerah mereka. Itu adalah dasar dari seorang ahli. Mereka biasanya tidak terlihat, tetapi selama masa-masa sulit, mereka selalu muncul. Untuk dapat tetap teguh bahkan dalam menghadapi lawan yang begitu menakutkan adalah inti dari seorang ahli. Jika ketakutan sekecil apapun muncul, jika kepanikan atau emosi berantakan sedikit pun terwujud, itu akan menyebabkan kekalahan instan. Kehendak semacam ini tidak bisa diajarkan atau diwariskan. Itu hanya bisa ditempa melalui pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Dengan mengalahkan satu demi satu lawan yang menakutkan, kemauan ini secara bertahap dilatih. Baik teman maupun musuh merasakan kekaguman yang mendalam pada Long Chen saat ini. Itu karena dibandingkan dengan Zhao Ritian, situasi bawaan mereka sangat berbeda. Meskipun begitu, Long Chen tetap percaya diri pada dirinya sendiri. Itulah kepercayaan yang dibangun melalui pengalamannya, mendaki dari kerajaan sekuler kecil di Wastelen Timur ke puncak dunia kultifasi. Kecamba berdaulat seperti Zhao Ritian dan Feng Fei yang dilahirkan seperti itu membuat iri, tetapi ketika datang ke Long Chen, mereka tidak bisa cemburu padanya. Seseorang tanpa pendukung atau bakat telah mencapai level ini karena mempertaruhkan nyawanya berulang kali. Mari kita lihat berapa lama lagi kamu bisa bertahan. Raung Zhao Ritian Seharusnya tidak ada masalah berlanjut sampai bulan ke-6 tahun depan, kata Long Chen ringan. Omong kosong asteris T. Oh! Gangguan ini mengakibatkan Long Chen berhasil mendaratkan tamparan di wajah Zhao Ritian. Dengan kekuatannya yang telah jatuh, tamparan ini tidak lagi mengandung ancaman yang dimilikinya di awal, tetapi tetap memalukan seperti biasanya. Orang tercelah, kamu hanya memiliki sedikit kemampuan ini. Anda hanya tahu cara menyerang saat yang lain lengah. Kamu praktis lebih buruk daripada binatang buas. Mengutuk Zhao Ritian Ketika berbicara tentang omong kosong, bagaimana aku lebih rendah darimu? Long Chen mengamuk. Beitang Rusuang, yang telah fokus dengan perhatian penuh, langsung kehilangan ketenangannya dan tertawa. Bahkan Namong Zuyue tidak bisa menahan senyum. Dia menghela nafas, bagaimana Long Chen masih ingin begitu fasih. Zhao Ritian dengan sinis mencibir, kamu berlumuran darah, dan kekuatanmu habis lebih cepat dari milikku. Kau pasti mati malam ini. Yang bisa Anda lakukan hanyalah bicara. Perhatikan saja saat kidara Anda habis sedikit demi sedikit, membawa Anda semakin dekat dengan kematian. Apakah Anda marah karena tidak bisa berbuat apa-apa? Apakah kamu ingin menggigitku? Feng Fei tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Zhao Ritian mencoba mengobarkan perang mental pada Long Chen, memprovokasi dia untuk membuat keputusan yang terburu-buru. Itu berarti situasi Zhao Ritian benar-benar berbahaya. Menggigit Anda, saya tidak suka makan kotoran. Jangan melihat orang lain seperti dirimu, oke. Balas Long Chen. Monian mengepalkan busurnya. Dia bersiap untuk menyelamatkan Long Chen jika itu yang terjadi, tetapi kata-kata tajam Long Chen membuatnya bersujud ke arahnya dengan kekaguman. Tidak heran anak kecil ini disukai oleh begitu banyak gadis. Keterampilan mulutnya tidak kalah dengan tinjunya sama sekali. Monian mengedarkan energi surgawi di dalam dirinya, siap bertarung kapan saja. Dia merasa bahwa kekuatan Zhao Ritian sangat mengejutkan. Dia benar-benar layak menjadi salah satu kecambah soverein keluarga surgawi. Sepertinya salah satu dari mereka bisa kalah kapan saja. Hidup dan mati bisa diputuskan dalam sekejap. Kau brengsek, kutukan Zhao Ritian terputus oleh tamparan lagi di wajahnya. Betapa tidak tahu malu, tidak dapat mengalahkan seseorang, Anda mengutuk mereka. Apakah ini gaya keluarga dewa? Long Chen tiba-tiba mengubah gaya bertarungnya. Sosoknya berkedip, dan dia mulai berulang kali menamparkan wajah Zhao Ritian. Zhao Ritian dengan marah mencakarnya, tetapi Long Chen lolos dari serangannya dengan mudah, sambil terus menamparnya. Zhao Ritian menyerang puluhan kali dan ditampar puluhan kali. Tidak ada satu tamparan yang meleset. Hal yang paling mengejutkan adalah betapa mudahnya Long Chen mengelak. Gerakannya sangat menakjubkan untuk dilihat, dan dia tidak mengulangi tamparan yang sama dua kali. Teknik ini mungkin adalah teknik surgawi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang tidak akan pernah bisa direplikasi. Bahkan jika seorang penguasa lahir, mereka harus mengakui kekalahan dalam hal ini, puji Beitang Rusuang. Meskipun Long Chen selalu ceroboh dan tidak tepat, seni surgawi menamparkan wajahnya telah mencapai tingkat kesempurnaan. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Pertempuran yang mengguncang dunia kini telah berubah menjadi penindas jahat terhadap seseorang. Perubahan mendadak itu menakjubkan dan sulit bagi mereka untuk percaya. Siapa bilang kamu bisa sombong? Oh, siapa bilang kamu bisa mendominasi? Oh, siapa bilang kamu tidak bisa memakai topi? Long Chen menyela omelannya dengan tamparan setiap saat. Tidak peduli apakah Zhao Ritian mencoba menghindar, memblokir, atau menyerang, dia tidak bisa menghindari ditampar. Zhao Ritian meraung dengan marah tetapi tidak dapat menangkap Long Chen. Dia merasa seperti dia akan meledak karena marah. Sumbermu akan dibakar oleh amarahmu. Pada saat ini, Feng Fei angkat bicara. Zhao Ritian tiba-tiba menjadi tenang. Itu seperti seember air es telah dituangkan atas amarahnya. Namong Zhu Yue dan yang lainnya segera mengerti bahwa mereka berada di tahap akhir. Keduanya bersaing dengan sedikit energi yang masih tersisa. Dalam keadaan lelah ini, terlalu mudah bagi emosi liar untuk mempengaruhi mereka. Gerakan mereka akan menjadi lamban, dan mereka akan membuat kesalahan penilaian. Emosi apapun, kemarahan atau ketakutan, kegembiraan atau kesedihan, dapat berdampak buruk pada seseorang dalam kondisi kelelahan. Kemarahan, ketakutan, dan kesedihan khususnya dapat menghabiskan banyak energi tanpa disadari oleh seseorang. Zhao Ritian telah mencoba untuk mirasa takut Long Chen untuk membuatnya cepat menggunakan sisa energinya. Namun, hasilnya adalah kemarahannya diprovokasi oleh Long Chen. Trik mental kecilnya akhirnya menjadi pengingat bagi Long Chen, menyebabkan dia beralih ke gaya bertarung yang berbeda ini. Dalam kemarahannya, Zhao Ritian telah menghabiskan banyak energi dengan cepat. Jika bukan karena peringatan cepat Feng Fei, dia akan menghabiskan seluruh energinya. Zhao Ritian tiba-tiba mundur, melingkarkan tangannya di kepalanya dan melingkar. Long Chen tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Dia mengejarnya, memukulinya. Kamu berbicara besar, tetapi pada akhirnya, kamu membutuhkan seorang wanita untuk memperingatkanmu. Apakah kepala Anda juga menjadi logam? Tidak heran Anda tidak tahu bagaimana berbicara seperti manusia, cibir Long Chen. Seluruh pertarungan ini, mereka telah bersaing satu sama lain. Untuk Feng Fei tidak punya pilihan selain berbicara sudah bisa dianggap bantuan. Jika Zhao Ritian berada dalam posisi yang benar-benar rendah, dengan harga diri Feng Fei, dia tidak akan mengatakan apa-apa. Dengan memanggilnya hanya seorang wanita, Long Chen telah menariknya ke dalam penghinaannya juga. Setelah mengalami arogansi konstan Feng Fei, Long Chen sangat meremehkan tindakannya ini. Ekspresi Zhao Ritian berubah, agar Feng Fei membantunya mengumumkan bahwa dia lebih rendah dari Long Chen. Diam, Zhao Ritian melolong. Dia melambaikan tangannya di udara, dan tongkat emas cerah muncul di tangannya. Dia menghancurkannya di Long Chen, meninggalkan sungai perak menyebar di kehampaan dimanapun ia lewat. Hati Long Chen bergetar. Begitu tongkat itu muncul, lonceng peringatan berbunyi di kepalanya. Itu adalah sesuatu yang bisa membunuhnya. Oleh karena itu, dia mundur sebelum Zhao Ritian mengayunkan tongkatnya. Namun, sungai bintang mengikuti tongkat ini ketika diayunkan, meninggalkan Long Chen tanpa tempat untuk lari. Dia dikirim terbang. Bahkan tanpa dipukul oleh tongkat yang sebenarnya, sisik Long Chen hancur. Darah menetes ke tubuhnya, mengubahnya menjadi manusia berdarah. Dengan satu serangan, dia terluka parah. Semua orang terkejut. Senjata macam apa ini? Dengan tubuh sejuta logamnya, benda suci macam apa yang akan digunakan Zhao Ritian? Senjata yang memenuhi syarat untuk digunakan olehnya pastilah senjata yang menakutkan. Tongkat di tangan Zhao Ritian menyala dengan cahaya surgawi. Ruang di sekitarnya runtuh, tidak mampu menahannya. Long Chen, aku adalah tunas soverein, sementara kamu hanyalah manusia fana. Tapi kamu benar-benar memaksaku untuk menggunakan Heaven Suppressing Dragon Coiling Road. Apakah anda tahu berapa banyak kematian yang pantas anda terima? Katakan padaku, bagaimana aku harus membunuhmu? Zhao Ritian memelototi Long Chen, matanya penuh dengan niat membunuh. Long Chen memandang dirinya sendiri. Sisik naganya telah menghilang. Dia telah menggunakan semua energi darah naganya dan sekarang untuk sementara tidak dapat memanggil Azure Dragon Battle Armor. Namun, dia tidak tampak putus asa. Sebaliknya, dia memiliki senyum tipis saat dia melihat Zhao Ritian. Kau masih sangat bodoh. Pertanyaan ini terdengar sangat menggelikan sehingga saya bahkan tidak bisa menjawabnya. Jika saya melakukannya, itu akan membuat saya merasa seperti saya lemah seperti anda. Jika bukan karena Feng Fei memperingatkan anda, anda akan sangat lelah sekarang sehingga anda bahkan tidak akan dapat menggunakan kekuatan tongkat ini. Namun anda masih tidak merasa malu untuk berbicara begitu arogan. Seperti yang diharapkan dari wajah logam. Tahukah kamu apa artinya merasa malu? Tahukah anda? Pada dasarnya, anda sudah kalah. Bagi anda yang masih begitu sombong, saya benar-benar tidak tahu dari mana asalnya. Jika aku jadi kamu, aku sudah lama bunuh diri karena malu. Aku kalah. Omong kosong apa, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengalahkanku. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada anda benda suci terkuat di dunia ini, kekuatan batang koiling naga penekan surga. Zhao Ritian menolak untuk menerima kenyataan dari kata-kata Longchen. Masing-masing dari mereka seperti anak panah yang menusuk jantungnya. Dia dengan marah menghancurkan Heaven Suppressing Dragon Coiling Road. Longchen mendengus, ragu-ragu antara mengeluarkan Heaven Flipping Seal atau Demon Moon Furnace. Namun, tepat pada saat itu, tanah di bawah altar naga meledak. Aura jahat meledak seperti gerbang neraka telah dibuka. Tongkat yang seharusnya digunakan untuk kayu bakar juga berani sombong. Suara jahat, haus darah, dan jahat bergema di udara. Bab 2485 Penjara Api Mengjebak Surga Sebuah pedang hitam terbang keluar dari tanah. Evil Moon saat ini mengubah dunia ini menjadi jurang yang gelap. Udara kematian menggantung di atmosfer. Longchen meraih Evil Moon dan tersenyum. Kamu akhirnya keluar. Saya meninggalkan kesempatan terbaik untuk anda, jadi akan sangat disayangkan jika anda tidak datang tepat waktu. Ha? Jika bukan karena aku, kamu bahkan tidak akan bisa melawan kayu bakar itu. Akhirnya waktuku untuk pamer. Bunuh dia. Evil Moon bahkan lebih bersemangat daripada Longchen. Sepertinya itu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. The Heaven Suppressing Dragon Coiling Road selesai mengumpulkan kekuatan dan dihancurkan. Longchen mengayunkan Evil Moon. Bulan Sabit Hitam merobek hukum ruang dan waktu. Dunia terbelah menjadi dua dan terlantar. Ini adalah serangan yang sepertinya tidak datang dari dunia ini. Itu adalah sesuatu yang melewati masa lalu, sekarang, dan masa depan. Itu adalah serangan yang haus untuk menghancurkan bintang-bintang. Ledakan. Ledakan yang menggetarkan surga meledak di bumi. Awan jamur meletus ke langit. Bintang-bintang bergetar seolah-olah mereka akan jatuh. Ini adalah bentrokan dua senjata surga Wipuncak. Kain dunia ini mulai berantakan. Badai liar membentang, dan bila angin memotong celah raksasa ke dalam kehampaan. Para ahli dibalik penghalang menjadi pucat saat bila angin menabraknya. Penghalang itu bergemuruh dan retak. Untungnya, penghalang itu berhasil bertahan. Melihat kembali ke tengah medan perang, mereka melihat Longchen yang berdarah dengan Efil Moon yang jahat bersandar di bahunya. Meskipun berlumuran darah dengan jubahnya yang rusak, dia terus memancarkan aura pahlawan yang tiada taranya. Di depannya adalah Zhao Ritian. Lengannya hilang bersama dengan separuh tubuhnya. Dia memiliki setengah kepalanya yang tersisa dengan hanya satu mata. Satu mata itu dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia menatap Longchen, tidak bisa mempercayainya. Bukan hanya dia yang terkejut. Pada saat itu, Longchen yang kelelahan tiba-tiba melepaskan kekuatan yang tak terbayangkan. Auranya langsung meroket. Kamu menggiling energiku untuk mengekspos semua kartu trufku dan membunuhku. Tapi kamu tidak tahu bahwa energi yang kamu keluarkan hanyalah energi dari darah nagaku. Saya tidak bisa memanggil baju perang naga saya dengan energi darah naga saya abis, tetapi saya masih memiliki sedikit yuan spiritual saya. Meskipun tidak sekuat energi darah nagaku, itu cukup untuk membunuhmu. Longchen tersenyum aneh pada Zhao Ritian. Tubuhnya tiba-tiba berkedip, dan dia berubah menjadi sambaran petir, menghantam Evil Moon ke Zhao Ritian. Zhao Ritian terkejut dan akhirnya merasa sedikit takut. Dia merasakan ancaman kematian mendekat. Lengan Zhao Ritian tumbuh kembali dan dia membentuk segel tangan dengan cepat. Akibatnya, bumi yang jauh meledak, dan Heaven Suppressing Dragon Coiling Road yang telah dikirim terbang ditembak kembali. Ledakan The Heaven Suppressing Dragon Coiling Road dikirim terbang sekali lagi, berubah menjadi seberkas cahaya yang menembus bumi, meninggalkan lubang tanpa dasar. Zhao Ritian ingin mundur, tetapi serangan Longchen tidak dihentikan oleh Heaven Suppressing Dragon Coiling Road-nya. Evil Moon terus menyerangnya dan menghancurkan tubuhnya hingga berkeping-keping. Longchen, aku memiliki tubuh yang abadi. Kamu tidak bisa membunuhku. Suara Zhao Ritian bergema di udara. Huff, tidak ada yang namanya orang abadi di dunia ini, terutama bukan seseorang yang suka mengadili kematian sepertimu. Longchen membentuk segel tangan baru, dan nyanyian suci bergema di seluruh langit dan bumi. Itu seperti dewa bergumam. Rune api mengembun menjadi rantai api dan pilar yang menyegel ruang ini. Penjara api perangkap surga, segel surga, kunci bumi. Dengan teriakan terakhir, penjara api itu memadat. Saat nyanyian suci berlanjut, nyala api dari penjara berkedip. Mereka mulai menyusut. Pada saat ini, adalah mungkin untuk melihat Rune Logam kecil yang tak terhitung jumlahnya mencoba mengisi ruang di antara rantai, namun, mereka diblokir oleh energi tak terlihat. The Heaven Suppressing Dragon Coiling Road tiba-tiba ditembak kembali, tetapi itu dikirim terbang oleh Efil Moon lagi. Penjara api penjebak surga terus menyusut. Rune Logam terjebak di dalam, tidak bisa melarikan diri. Tubuh Zhao Ritian dengan cepat dipaksa untuk muncul. Dia memukul penjara api berulang kali, tetapi tidak peduli apa yang dia lakukan, dia hanya bisa menyebabkan beberapa suara benturan. Dia tidak bisa melepaskan diri. Zhao Ritian akhirnya takut. Dia mengerti sekarang bahwa ketika dia telah merencanakan melawan Long Chen, Long Chen telah merencanakannya secara bergantian. Dia ingin menghabiskan Long Chen sehingga Long Chen tidak memiliki energi untuk berlari. Tapi Long Chen memikirkan hal yang sama. Dalam keadaan normal, penjara api ini tidak akan mampu menjebak Zhao Ritian. Namun sekarang, energinya telah benar-benar habis, dan rantai penjara ini tidak dapat dipatahkan. Dia terus memanggil senjata sucinya untuk menyelamatkannya, tapi itu selalu disingkirkan oleh Efil Moon. Selanjutnya, setelah ditebas beberapa kali, luka telah muncul di Heaven Suppressing Dragon Coiling Road. Jika itu terus berlanjut, itu mungkin rusak. The Heaven Suppressing Dragon Coiling Road adalah harta tertinggi yang tangguh dan berat. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Long Chen akan memiliki senjata yang dapat menekannya. Penjara api terus menyusut. Tekanan di dalamnya tumbuh saat menyusut, dan Zhao Ritian ngeri menemukan bahwa tubuhnya mulai terbakar. Api macam apa ini? Teriak Zhao Ritian. Api ini sebenarnya mampu memicu logam abadi. Meskipun dia mengaku memiliki tubuh abadi, itu dengan syarat sumbernya tidak padam. Jika dia kehabisan energi, intinya akan terbuka, dan kemudian dia bisa dibunuh. Api yang bisa membakarmu sampai mati, jawab Long Chen ringan. Energi api Huo Linger telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Melalui pil yang terus-menerus disempurnakan, dia juga mendapatkan kendali atas energi baru ini. Bahkan tubuh sejuta logam Zhao Ritian bisa dibakar hidup-hidup. Penjara menyusut hingga lebarnya hanya 300 meter. Zhao Ritian berada di bawah tekanan yang menakutkan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kesakitan. Zhao Ritian telah kalah, dan benar-benar kalah. Kecambah Soverein sebenarnya kalah dari Long Chen. Benar-benar tidak terbayangkan, desah seseorang. Ketika Zhao Ritian pertama kali terjebak, mereka telah menunggu untuk melihat apakah dia bisa membalikkan keadaan. Namun, bahkan setelah sekian lama, yang terjadi hanyalah aura Zhao Ritian melemah, sementara penjara api semakin kuat. Tampaknya Zhao Ritian tidak lagi memiliki kekuatan untuk membalikkan keadaan. Tunas Soverein, seseorang yang memiliki kemungkinan menjadi Soverein, eksistensi yang tak tertandingi, telah dikalahkan. Hasil ini tidak bisa dipercaya. Long Chen, kamu bisa berhenti. Anda telah menang. Feng Fei tiba-tiba angkat bicara, menghela nafas. Dia juga tidak mengharapkan hasil ini. Berhenti. Apakah kamu bercanda? Long Chen berbalik untuk melihat Feng Fei dengan jijik. Kaulah yang bertingkah seolah semua harta dunia ini milikmu. Apakah Anda berpikir untuk berhenti? Saya adalah orang yang sampai di sini lebih dulu, dan saya bahkan tidak pergi untuk empat tulang surgawi, tetapi idiot ini menolak untuk membiarkan hal itu terjadi. Jika hasilnya sebaliknya dan saya yang terjebak, apakah Anda akan menyuruhnya berhenti? Jika tidak, maka tolong tutup mulutmu. Mereka yang ingin membunuhku harus siap dibunuh olehku. Feng Fei dengan dingin berkata, Long Chen, sebaiknya kamu memikirkan ini dengan matang. Anda secara terbuka menentang keluarga surgawi. Petik 2. Hahaha. Long Chen tertawa terbahak-bahak. Betapa lucunya. Keluarga surgawi benar untuk membunuh orang lain, tetapi perlawanan disebut melawan keluarga surgawi. Otak keluarga surgawi benar-benar istimewa. Jangan mengancam saya. Saya tidak tahu berapa banyak ancaman yang saya dengar, tetapi apakah saya pernah menundukkan kepala. Saya tidak mencari kenaikan atau memahami tao surgawi. Yang saya cari hanyalah hidup dengan bermartabat. Yang saya miliki hanyalah sekelompok saudara yang sama tidak takutnya dengan kematian seperti saya. Kami semua bertekad untuk bertarung dengan nyawa kami yang dipertaruhkan jika ada yang mencoba menghentikan kami. Jika Anda ingin menyelamatkannya, maka datanglah. Tunjukkan padaku apakah hidupku lebih keras, atau jika kehidupan dua kecambah soverein lebih sulit. Petik 2. Long Chen tegas, tidak meninggalkan ruang sedikitpun untuk negosiasi. Jika Long Chen membunuh salah satu kecambah soverein keluarga surgawi, itu akan menjadi masalah besar. Tapi sepertinya Long Chen benar-benar mampu melakukan hal seperti itu. Namong Zhu Yue dan Bei Tang Rusuang bertukar pandang, melihat kekhawatiran satu sama lain. Long Chen tidak mau mendengarkan saran mereka. Apa yang telah dia putuskan, tidak ada yang bisa mengubahnya. Jika Long Chen benar-benar membunuh Zhao Ritian, keluarga dewa akan membayar berapapun harganya untuk membunuhnya. Kamu harus pergi menasihati saudaramu. Bei Tang Rusuang menyenggol Monian. Menasihati. Apakah kamu bercanda? Zhao Ritian harus dibunuh. Adapun konsekuensinya, siapa yang peduli? Apa gunanya mempertaruhkan hidup kita berkultifasi jika kita harus membelenggu diri kita sendiri karena takut akan konsekuensinya? Skenario terburuknya adalah kita mati. Saat kita bereinkarnasi, kita bisa terus bertarung melawan dunia. Monian menggelengkan kepalanya. Kamu benar-benar sepasang keledai yang keras kepala, kata Bei Tang Rusuang. Kenapa lagi kita akan menjadi saudara hidup dan mati? Tertawa Monian. Monian baru saja selesai berbicara ketika dia tiba-tiba melepaskan panah berisi kekuatan yang telah dia kumpulkan selama ini. Sebuah panah melesat di udara pada Feng Fei karena dia juga baru saja pindah. Bab 2486 Pertempuran Cautik. Sebuah panah melesat seperti kilat, mencapai Feng Fei pada saat yang hampir bersamaan ketika meninggalkan tali. Ledakan besar energi surgawi memblokir Feng Fei. Jika Anda berani ikut campur, jangan salahkan saya karena tidak peduli dengan jenis kelamin Anda. Monian muncul di langit, menatap Feng Fei dengan dingin. Feng Fei akhirnya tidak bisa tetap duduk. Dia ingin menyelamatkan Zhao Ritian karena dia tidak bisa membiarkannya mati. Itu berarti Zhao Ritian benar-benar telah mencapai ajalnya. Monian menarik kembali tali busurnya. Pusaran air raksasa muncul di belakangnya, penuh dengan energi surgawi. Fluktuasi energi divinenya bahkan lebih intens daripada putra atau putri surgawi. Dalam sekejap mata, Monian memasuki kondisi puncaknya. Energi surgawi yang sangat kuat. Itu benar-benar menarik Tao surgawi. Bei Tang Rusuang terkejut. Sebagai sesama ahli busur, dia melihat bahwa dia berjalan di jalan yang berbeda darinya, tetapi kekuatannya benar-benar hebat. Feng Fei dengan dingin mendengus, jika aku ingin ikut campur, kamu tidak akan bisa menghentikanku. Saya harap Anda tidak salah menilai diri sendiri. Petik 2. Apa maksudmu dengan salah menilai diriku sendiri? Yang saya tahu adalah jika Anda mencoba ikut campur, saya akan membunuh Anda. Tiba-tiba, sesosok raksasa muncul di pusaran air di belakang Monian. Itu identik dengan dia dan juga memegang busur. Namun, busur ini sangat besar sehingga melebihi alam surga dan bumi. Ada satu panah di atasnya, panah yang memantulkan matahari, bulan, dan bintang. Dunia menjadi tenang, seolah menunggu untuk dihancurkan. Ekspresi Feng Fei berubah. Dia telah meremehkan Monian. Dengan dia yang bergerak lebih dulu, dia benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Tidak semua orang memiliki kemampuan untuk langsung memasuki kondisi puncak mereka seperti Longchen. Bahkan Feng Fei tidak mampu melakukan itu. Kebanyakan ahli membutuhkan setidaknya tiga serangan untuk pemanasan sebelum melepaskan kekuatan puncak mereka. Tanpa pemanasan, tubuh mereka sendiri tidak akan mampu menahan lompatan kekuatan yang tiba-tiba. Feng Fei telah fokus untuk mengambil tulang surgawi. Selain itu, dia tidak mengira Zhao Ritian akan kalah, dan dia terutama tidak berpikir bahwa dia akan berakhir dalam keadaan terbunuh. Dia tidak membuat persiapan untuk bertarung sebagai hasilnya, sementara Monian sangat menyadari karakter Longchen dan tahu bahwa dia akan mencoba untuk tidak hanya mengalahkan Zhao Ritian, tetapi juga membunuhnya. Alasan Longchen menunggu Monian adalah untuk mencegah Zhao Ritian berlari dan juga untuk menghentikan Feng Fei ikut campur. Semuanya dalam perhitungan mereka. Namun, kekuatan Zhao Ritian benar-benar menakutkan. Meskipun begitu, Longchen masih menekannya. Itu membuat Monian merasa kompetitif. Jika saat ini dia tidak dapat memblokir Feng Fei, dia tidak akan memiliki wajah untuk melihat Longchen lagi. Ekspresi semua orang berubah dan mereka mundur. Hanya dengan melihat panah Monian membuat mereka merasa jiwa mereka akan menghilang. Jika serangan ini dilepaskan, tidak diketahui apa konsekuensinya. Monian, kamu berani bertindak seperti ini pada senior Feng Fei. Tidakkah menurutmu itu terlalu kasar? Saya, Di Feng, bersedia menemani Anda sebagai gantinya. Di Feng tiba-tiba tersenyum. Manifestasinya meledak menjadi ada, dan sosok berwarna darah muncul di dalamnya, melepaskan kekuatan kaisar yang tak terbatas. Ini adalah aura kaisar darah. Apakah dia tidak mati? Kali ini, ekspresi Monian berubah. Dia telah mewarisi beberapa ingatan leluhurnya dan akrab dengan aura ini. Monian, kamu pengkhianat aliansi keluarga kuno. Aku akan menyelesaikan permusuhan kita hari ini. Sosok di Feng menghilang. Setelah itu, gelombang ki berwarna darah meletus. Dari dalam gelombang berwarna darah ini muncul tangan raksasa yang menabrak Monian. Pada saat itu, penindasan spiritual dan garis keturunan runtuh, membuat semua orang merasa seperti sedang dihancurkan. Rasanya seperti mereka ditekan untuk berlutut. Apa yang sedang terjadi? Kekuatan kaisar ini 100% asli. Apakah kaisar darah meminjam tubuh di Feng untuk dibangkitkan? Ekspresi Namong Zuyue dan yang lainnya berubah. Kaisar ini mungkin membuat mereka merasakan tekanan, baik secara fisik maupun spiritual. Dalam keadaan ini, tidak mungkin bagi mereka untuk bertarung dengan benar. Apa yang terjadi pada di Feng? Tidak heran di Feng berani menantang Monian. Dia datang dengan persiapan. Kemarahan Monian melonjak. Telapak tangan yang menabraknya tidak memberinya pilihan selain melakukan serangan balik. Kau memintanya. Raung Monian. Dia tahu bahwa begitu dia mengalihkan perhatiannya ke di Feng, dia tidak akan bisa menghentikan Feng Fei. Ledakan. Monian melepaskan panah di Heaven Swallowing Sun Hunting Bowl, sementara panah raksasa dalam manifestasinya mengikuti, menusuk ke tangan. Tangan dan panah meledak pada saat bersamaan. Setelah itu, ledakan teredam datang dari dalam lautan darah. Tampaknya di Feng telah terluka. Lautan darah bergetar, dan pedang darah melesat ke arah Monian. Maaf Longchen, ada kejutan. Setelah aku membunuhnya, aku akan datang membantumu. Monian tidak dapat mengabaikan pedang darah ini. Dia benar-benar menyerbu ke lautan darah, dan ledakan mulai bergema dari dalam. Mereka berdua memulai pertarungan yang intens, tetapi tidak mungkin melihat mereka di dalam lautan darah. Feng Fei langsung lolos dari kuncian Monian dan muncul di depan Longchen. Lepaskan Zhao Ritian, atau jangan salahkan aku karena tidak berbelas kasihan. Kenapa kamu membuang-buang waktu untuk berbicara? Keluarkan aku dari sini. Raung Zhao Ritian dari dalam. Suaranya serak dan panik karena api Longchen membakar sumber logamnya. Melihat bahwa Feng Fei tidak menyerang secara langsung, dia menjadi semakin panik. Kebenciannya menyebar dari hanya Longchen ke Feng Fei. Lepaskan dia, mustahil. Karena dia ingin membunuhku, dia harus bersiap untuk dibunuh olehku. Tentu saja, Anda dapat menyerang saya dan mencoba menyelamatkannya. Aku akan menunggumu untuk menyerangku, dengan begitu aku akan punya alasan untuk membunuhmu juga, kata Longchen, mengencangkan cengkeramannya pada Evil Moon. Niat membunuh berkobar di matanya. Dia tidak menyukai Feng Fei. Dia bahkan mungkin membencinya. Dia membenci betapa sombongnya dia bertindak, seolah-olah semua orang di dunia harus mematuhinya. Itu seperti di mata keluarga surgawi, para ahli dari benua surga bela diri adalah spesies yang lebih rendah yang harus merangkak di bawah kaki mereka. Jika mereka memberontak, itu akan menjadi pembangkangan terhadap apa yang benar, dan mereka pantas dihukum mati. Namun, dia belum memiliki bentrokan sejati dengan Feng Fei. Namun pada saat ini, jika Feng Fei mencoba menghentikannya, tidak akan ada yang perlu didiskusikan. Dia akan membunuhnya. Kamu terlalu sombong, karena kamu menolak untuk melakukan sesuatu dengan baik. Jangan salahkan aku karena menindas yang lemah. Feng Fei juga menjadi marah. Dia menyilangkan tangannya, dan teriakan Phoenix terdengar. Seekor Phoenix warna-warni mengembun di udara dan menembak Longchen. Dalam kompetisi kekuatan spiritual terakhir mereka, mereka berdua terluka, jadi kali ini Feng Fei siap. Binatang jiwa hidupnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Energi jiwa mengguncang langit, tidak diketahui berapa kali lebih kuat dari terakhir kali. Energi jiwa Feng Fei telah sangat diperkuat setelah mencapai langkah keempat meter passage. Selain itu, dia juga memiliki harga dirinya sendiri dan tidak ingin mengambil keuntungan darinya. Dia bersaing dengannya dalam kekuatan spiritual, salah satu kekuatan terbesarnya. Longchen mengangkat tangan kirinya. Kekuatan spiritual diringkas menjadi perisai raksasa seperti di kompetisi terakhir mereka. Namun, kali ini, kekuatan spiritual Longchen seperti lautan luas yang bersinar terang. Gelombang menabrak perisai. Ketika dua kekuatan spiritual mereka bertabrakan, riak menyebar di udara yang membuat setiap ahli merasakan sakit yang tajam. Bahkan saat mereka mengedarkan kekuatan spiritual mereka sendiri untuk melawan, mereka berteriak. Rasanya seperti jutaan jarum menusuk di sekitar kepala mereka, membuat mereka merasa cukup sakit untuk tidak ingin hidup. Ketika mereka cukup pulih, mereka melihat kembali untuk melihat bahwa Phoenix Feng Fei sedang menggigit perisai. Perisai itu dirobek dan dipatahkan, tetapi perisai itu terus-menerus memperbaiki dirinya sendiri. Cepat dan bunuh dia, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Raung Zhao Ritian, auranya turun dengan cepat, tubuhnya hangus seperti kayu bakar. Itu tidak lagi memiliki kilau. Dia telah mencapai batasnya, lebih lama lagi dan dia akan dibakar sampai mati. Penjara apimu tidak dikendalikan oleh jiwamu. Feng Fei tiba-tiba menyadari bahwa penjara api penjara surga Longchen tidak didukung olehnya. Jika tidak, perisai yang dia panggil ini seharusnya membuatnya hancur, memungkinkan Zhao Ritian untuk melarikan diri. Feng Fei tidak menyadari bahwa Huo Linger yang mengendalikannya. Bahkan tanpa energi jiwa Longchen, itu sangat stabil, cukup untuk menghentikan Zhao Ritian yang melemah. Cepat, Raung Zhao Ritian. Setelah itu, tidak ada lagi suara yang keluar dari dalam. Sebuah pedang tiba-tiba muncul di tangan Feng Fei. Tidak diketahui bahan apa yang terbuat dari itu, tetapi tubuhnya berwarna darah. Setelah itu, manifestasinya bersinar di belakangnya, dan seekor binatang purba muncul. Aura ganas meledak darinya. Dia menebaskan pedangnya ke Longchen. Zhao Ritian akan mati, jadi dia akhirnya melepaskan kekuatan penuhnya, menggabungkan serangan spiritualnya dengan serangan fisik. Cahaya berwarna darah meletus di langit. Ledakan. Longchen mengayunkan Efil Moon. Begitu senjata mereka bertemu, tubuh Longchen bergetar dan dia batuk seteguk darah. Dengan hanya sebagian kecil dari yuan spiritualnya yang tersisa, dia tidak dapat menghentikan Feng Fei dengan kekuatan penuhnya. Tiba-tiba, tanah mulai bergetar. Tanah yang telah dihancurkan dan dipadatkan mulai membengkak kembali. Altar naga mulai melepaskan kekuatan naga, dan para ahli yang bersembunyi di atasnya ditendang keluar. Apa yang sedang terjadi? Bang! Penghalang altar meledak, dan gelombang naga mungkin membentang, mengirim para ahli terdekat terbang seperti meteor. Tulang surgawi. Teriakan kaget terdengar. Dengan hancurnya penghalang, tulang dewa terekspos. Longchen memandang Zauritian ke tulang surgawi. Mengepalkan giginya, dia menyerah pada Zauritian dan bergegas menuju tulang surgawi terdekat. Ekspresi Feng Fei berubah. Bab 2487 mengambil tulang surgawi. Tulang surgawi telah muncul. Semua orang senang dan mencoba mengambil tulang dewa. Namun, ledakan penghalang masih melepaskan gelombang kekuatan. Beberapa orang bahkan batuk darah karena mencoba menerobos gelombang itu. Hanya Longchen yang mampu menembus gelombang itu untuk mengambil salah satu tulang surgawi. Tatapan Feng Fei menjadi dingin. Kekuatan Longchen tidak cukup untuk melawannya saat ini, jadi dia menyerah pada Zauritian. Tulang surgawi milik keluarga surgawi. Teriak Feng Fei. Apakah itu milikmu hanya karena kamu berkata begitu? Lalu aku mengatakan bahwa seluruh alam semesta adalah milikku. Cibir Longchen mengabaikannya. Feng Fei panik. Dia mengayunkan pedangnya ke penjara api, hanya untuk memutar sedikit. Dia tidak berhasil memecahkannya, dan nyala api terus menyala dengan hebat. Di dalam penjara api, Zauritian tidak memiliki kekuatan lagi untuk berbicara. Tidak diketahui apakah dia masih hidup, jadi kepanikan Feng Fei bertambah. Longchen benar-benar jahat. Penjara api ini tangguh dan fleksibel. Melanggarnya akan memakan waktu yang cukup lama. Jika dia ingin segera menghancurkannya, dia harus membunuh Longchen. Tapi Longchen menolak untuk bertarung langsung melawannya dan malah memilih tulang surgawi. Jika dia mencoba membunuh Longchen, dia akan menghindarinya. Bahkan dalam kondisi lemahnya, dia bukanlah seseorang yang bisa dia bunuh dengan cepat. Pada saat itu, Zauritian pasti akan mati. Feng Fei tidak bisa hanya menonton saat dia terbunuh, jadi dia harus menghancurkan penjara api penjebak surga. Tapi kemudian tulang surgawi akan jatuh ke tangan Longchen. Tidak peduli apa yang dia lakukan, Longchen akan menjadi pemenangnya. Zauritian sialan ini. Feng Fei berharap Zauritian meninggal lebih awal. Jika dia baru saja mendengarkannya dan tidak terlalu arogan, Longchen tidak akan selalu menjadi musuh dengan mereka di atas tulang surgawi. Bang! Satu ledakan datang dari Feng Fei yang menyerang penjara api penjebak surga. Ledakan lain datang dari tulang surgawi. Longchen baru saja akan menyentuh tulang surgawi pertama ketika penghalang cahaya setebal kaki memaksa tangannya ke belakang. Ada lapisan pertahanan lain. Longchen terkejut. Tidak bagus? Aku menggunakan terlalu banyak energi darah nagaku. Saya tidak bisa mendapatkan persetujuan penghalang. Petik 2 Penghalang ini didirikan oleh Raja Naga. Jika Longchen dapat menggunakan energi darah naga dari Raja Naga, dia akan dapat mengambil tulang naga secara langsung. Namun, energi darah naganya telah habis dalam pertarungannya melawan Zauritian. Penghalang ini tidak lagi mengenalinya. Melihat Longchen dipaksa mundur, Feng Fei menjadi tenang. Dia berulang kali menyerang penjara api. Setiap pukulannya menyebabkan dunia bergetar. Saat orang-orang terkejut dengan kekuatan Feng Fei, mereka juga terkejut dengan kekuatan penjara api. Seni sihir macam apa yang bisa berulang kali memblokir serangan kecambah Soverein. Mereka tidak menyadari bahwa penjara api sedang didukung oleh kitab suci nirvana, yang berarti bahwa energi api seluruh dunia ini mendukungnya. Feng Fei saat ini sedang mencoba untuk memecahkan energi api seluruh dunia. Ini juga mengapa seseorang seperti Zauritian bisa terjebak di dalam. Hanya mereka yang secara pribadi mengalami serangan ini yang akan tahu betapa kuatnya itu. Feng Fei benar-benar kuat. Dengan setiap serangannya, dia menghabiskan sebagian dari energi api. Tidak diketahui jenis kekuatan apa yang dia gunakan. Kakak Longchen, dia terlalu kuat. Dunia ini tidak memiliki energi api yang cukup, jadi aku tidak bisa menghentikannya lebih lama lagi. Mentransmisikan Huolinger. Tidak apa-apa. Jangan memaksakan diri. Setelah energi api dunia ini habis, lepaskan dia. Jangan membahayakan sumber Anda, jawab Longchen. Huolinger terlalu dirugikan menghadapi Feng Fei sendirian. Bagaimanapun, musuhnya adalah kecambah Soverein. Longchen tidak ingin Huolinger mengambil risiko. Para ahli lainnya juga mencoba untuk mengambil tulang dewa, tetapi mereka tidak dapat menyerang melalui gelombang kekuatan secepat dia. Mereka melakukan yang terbaik untuk lebih dekat. Itu benar. Longchen tiba-tiba mengeluarkan ubin tulang, menggunakannya. Ini adalah ubin tulang yang telah menyerap batu darah esensi Raja Naga. Akibatnya, penghalang cahaya di sekitar tulang surgawi menjadi lembut, dan itu tidak memaksa Longchen kembali. Longchen akhirnya berhasil meraih tulang surgawi. Tanpa pandangan kedua, Longchen melemparkannya ke ruang kekacauan utama dan menembak ke arah tulang surgawi kedua. Apa? Longchen sudah mendapatkan tulang surgawi. Petik 2. Kekuatan penghalang melemah. Mata para ahli lainnya memerah. Tulang-tulang surgawi itu dapat dianggap sebagai langkah menuju menjadi dewa atau abadi. Selanjutnya, setelah mengambil satu, kekuatan penghalang telah melemah secara signifikan. Mereka dengan gila-gilaan menyerbu ke depan, tetapi sementara mereka masih beberapa ratus meter jauhnya, mereka tidak dapat mendekat. Itu membuat mereka mengaum tanpa daya. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Meskipun tulang dewa berada tepat di depan mereka, mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengambilnya. Perasaan tidak berdaya itu membuat mereka merasa ingin menangis. Ledakan. Api meledak. Feng Fei akhirnya menghancurkan penjara api penjaraan. menyebab surga, dan tubuh hitam Zhao Ritian muncul. Feng Fei tiba-tiba membanting kakinya ke tubuhnya, menyebabkan dia meledak. Semua orang melompat. Setelah melakukan semua pekerjaan itu untuk menyelamatkannya, satu-satunya tujuannya adalah membunuhnya secara pribadi. Apakah dunia ini sudah gila? Tepat pada saat ini, Longchen berhasil meraih tulang surgawi kedua dan melesat ke arah yang ketiga. Kekuatan penghalang melemah sekali lagi, tetapi sebagian besar ahli telah melepaskan keinginan mereka untuk memperjuangkan tulang surgawi. Itu karena Feng Fei sekarang menyerang dengan marah. Apakah mereka bisa mengambil salah satu tulang surgawi atau tidak, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menikmatinya. Feng Fei ragu-ragu antara tulang surgawi ketiga dan keempat. Alir-alir langsung ke Longchen, dia menyerang ke arah yang keempat. Dia akan mendapatkan satu terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Jika dia mengejar Longchen dan dia berhasil mengambil tulang dewa ketiga dan keempat, dia tidak akan mendapatkan apa-apa jika dia tidak dapat membunuhnya. Tulang surgawi ini milikku. Tepat pada saat itu, sosok berjubah putih menyerbu, bertarung melawan Feng Fei untuk memperebutkan tulang dewa keempat. Semua orang terkejut. Siapa yang berani melawan Feng Fei untuk memperebutkan tulang dewa? Ketika mereka melihat siapa itu, teriakan kaget terdengar dari semua orang. Peripil. Itu adalah Pilferi Yu Kingsuan. Tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya, jadi dia pasti baru saja tiba. Bagian dalam sarang naga seperti labirin. Itu belum tentu kelompok terkuat yang akan tiba di sini lebih dulu. Adapun mengapa Feng Fei dan Zauritian dapat mencapai tempat ini begitu cepat, itu karena mereka memiliki peta. Kedatangan Pilferi membuat Feng Fei dengan dingin berteriak. Tulang dewa di sini adalah milik keluarga dewa. Itu tidak ada hubungannya denganmu, jadi enyahlah. Feng Fei benar-benar marah sekarang. Zauritian telah kalah dari Longchen, dan Longchen telah mengambil dua tulang surgawi. Selain itu, dia tidak percaya diri untuk bisa memaksa mereka keluar darinya. Sekarang yang dia inginkan hanyalah satu tulang surgawi, tetapi orang lain benar-benar berani ikut campur. Semua hal di dunia ini diciptakan oleh para dewa, jadi mereka milik para dewa. Sebagai putri surgawi, mereka adalah milikku. Balas peripil dengan dingin. Pilferi berkobar dengan cahaya surgawi. Suaranya sendiri menyebabkan langit dan bumi mengemakannya, seolah-olah menanggapinya. Hati Longchen bergetar. Setelah tidak melihatnya begitu lama, energi surgawi peripil telah tumbuh lebih kuat. Fluktuasi spiritualnya juga telah berubah. Rasa sakit yang tajam menusuk hatinya. Peripil asli sudah mati, atau mungkin harus dikatakan bahwa dia telah diambil alih oleh energi surgawi ini. Tidak ada satu bagian pun dari kirinya. Saat rasa sakit menderah hatinya, api kemarahan naik di dalam dirinya menuju dewa Brahma dan Valendainite. Mereka benar-benar telah mengubah peripil yang baik hati menjadi boneka. Longchen meraih tulang surgawi ketiga. Setelah mendapatkan tiga, dia tidak pergi ke yang keempat. Dia juga tidak membantu Monian. Sebaliknya, dia hanya berdiri di sana, memanggil cincin surgawi untuk membantunya pulih. Dia menyaksikan pertarungan antara Feng Fei dan peripil. Kamu darah rendahan, kamu mencari kematian. Feng Fei dengan marah mengayunkan pedangnya ke peripil. Menghujat putri dewa adalah tidak menghormati para dewa. Kaulah yang mencari kematian. Peripil mendengus dan melambaikan tangannya. Benda suci lembah pil, tungkus siang hari, muncul di udara. Ledakan. Pedang Feng Fei menebas tungkus siang hari, membuatnya terbang. Ruang runtuh, dan itu mungkin untuk melihat ruang hitam muncul melahap semua yang ada di dalamnya. Semua orang buru-buru mundur darinya, takut tersedot ke dalam aliran ruang yang kacau. Ekspresi Feng Fei berubah saat dia juga dipukul mundur oleh tungkus siang hari. Dia berteriak, berasimilasi dengan energi surgawi masih merupakan bentuk kekuatan eksternal. Itu tidak akan pernah mencapai puncaknya. Feng Fei memegang pedangnya dengan kedua tangan, dan seberkas cahaya keluar dari dahinya, menyinarinya. Manifestasinya tumbuh, dan binatang buas itu melepaskan aura kuno. Aura Feng Fei benar-benar berubah. Setelah itu, dia menebas pedangnya, melepaskan seberkas cahaya pedang yang tajam. Kekuatan adalah kekuatan. Tidak ada kekuatan eksternal atau internal selama Anda bisa mengendalikannya. Adapun untuk mencapai puncak, itu tidak masalah. Yang penting bisa membunuh musuh. Itu adalah dekrit para dewa. Peripil membentuk segel tangan, suaranya tanpa emosi. Tungkus siang hari terbang kembali, dan api surgawi melilit tubuh peripil. Ini adalah nyala api yang bisa membakar segala sesuatu. Tungkus siang hari semakin terang. Di bawah kendalinya, itu mulai berputar. Bang! Pedang Feng Fei mendarat di tungkus siang hari, melepaskan ledakan cahaya yang menyilaukan. Akibatnya, keduanya mundur dan batuk seteguk darah. Dalam pertukaran kekuatan penuh ini, kedua belah pihak terluka. Semua orang terkejut bahwa pil feri bisa melukai Feng Fei. Kapan peripil tumbuh begitu kuat? Tepat pada saat ini, mungkin karena tidak mampu menahan dampak serangan mereka, penghalang terakhir di sekitar tulang dewa di bawah mereka hancur, dan itu terbang ke udara. Bab 2488 Feng Fei menurunkan kepalanya. Feng Fei dan pil feri menyerbu ke arah tulang surgawi. Feng Fei menebaskan pedangnya ke peripil, ingin menghentikannya saat dia meraihnya. Namun, peripil mendengus dan tiba-tiba mengirim tungku siang hari meluncur ke arah Feng Fei, sama sekali mengabaikan serangannya. Jika salah satu terkena serangan yang lain, peri akan mati. Betapa kejamnya. Para ahli lainnya gemetar. Pertarungan Zhao Ritian dan Long Chen sangat intens, tetapi pertempuran antara Feng Fei dan peripil ini tampaknya mencapai kesimpulannya hanya dalam beberapa gerakan. Kedua belah pihak menghadapi kematian dalam sekejap. Feng Fei terkejut dan marah karena pil feri akan menggunakan langkah tak tahu malus seperti itu. Bagaimana dia bisa rela mati di sini? Tetapi jika dia beralih untuk memblokir tungku siang hari, dia akan kehilangan inisiatifnya, dan pil feri mungkin akan langsung mengambil tulang dewa. Ekspresi pil feri dingin. Tampaknya dia bahkan tidak peduli dengan hidupnya namun juga yakin bahwa Feng Fei tidak akan berani mati bersamanya. Dia mengulurkan tangan untuk tulang surgawi. Karena kamu sangat ingin mati, aku akan memastikan kamu mati. Feng Fei menebas pedangnya di tungku siang hari. Binatang terbang dalam manifestasinya juga mengulurkan tangan, menebaskan cakar ke peripil. Kedua serangannya sangat tajam, terutama cakarnya. Ketika bayangan menutupi hati, tidak mungkin menjadi terang. Daun di atas mata menghalangi gunung dari pandangan. Ada banyak kemungkinan dengan jiwa. Seperti beberapa orang ingin menyelamatkan semua kehidupan, mengapa beberapa memiliki mata tetapi tidak melihat, telinga tetapi tidak mendengar, hati tetapi tidak merasakan, jiwa yang tidak tersentuh. Tidak ada pilihan selain bagi mereka untuk menghadapi penebusan, atau mereka akan terlupakan, saat peripil meneriakan, sesosok muncul dalam manifestasinya. Cahaya surgawi meletus dari sosok ini, mengalir keluar seperti laut. Dewa Brahma, tatapan Longchen berubah dingin. Untuk beberapa alasan, dia memiliki keinginan untuk mencabik-cabik sosok ini. Dia merasakan kebencian yang mendalam jauh di dalam jiwanya. Dewa Brahma dalam manifestasi Pilferi mengulurkan tangan ke arah cakar manifestasi Feng Fei. Ledakan Manifestasi Feng Fei meledak. Kekuatan manifestasinya sebenarnya lebih rendah. Dengan itu, peripil memberi isyarat, dan tulang surgawi benar-benar terbang lurus ke arahnya, mengejutkan semua orang. Tulang-tulang surgawi itu memiliki kehendak mereka sendiri. Agar bisa terbang dengan sendirinya, mungkinkah peripil telah mendapatkan persetujuannya? Bumi? Air? Api? Angin? Mungkinkah? Seseorang tiba-tiba mengeluarkan teriakan kaget. Jika Pilferi telah memperoleh salah satu persetujuan tulang dewa, maka itu pasti tulang dewa atribut api. Tulang surgawi menerangi peripil, memberinya penampilan yang sudah suci dengan lapisan kecantikan ekstra. Serahkan tulang surgawi, teriak Fengfei, niat membunuh berkecamuk di matanya. Tulang surgawi sangat penting baginya. Namun, ada sesuatu yang bahkan lebih penting daripada tulang dewa, yaitu dia benar-benar kalah dalam pertukaran itu. Peripil melambaikan tangannya, dan tungkus yang hari muncul di depannya. Dia melangkah ke atasnya dengan anggun. Melihat Fengfei, dia dengan acu tak acu berkata, di Starfield Divine World, manifestasi Anda tidak dapat melepaskan kekuatan penuh mereka. Tapi kekuatan surgawi saya tidak terpengaruh. Anda tidak cocok untuk saya di dunia ini. Jika Anda ingin terus mempermalukan diri sendiri, saya tidak akan menghentikan Anda. Tetapi jika Anda membuat saya marah, saya mungkin tidak peduli dengan perjanjian abadi kuno dan membunuh Anda. Petik 2 Murid Fengfei menyusut. Tampaknya perjanjian abadi kuno ini membuatnya memikirkan sesuatu. Dia menatap Pilferi dengan kaget. Mungkinkah? Apakah kamu sudah? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Sebagai putri dewa, saya secara alami harus menyebarkan kemegahan mereka. Siapapun yang berani menghentikan saya harus dibunuh, kata Peripil dengan dingin. Kesombongan dingin Peripil sebenarnya berhasil menekan Fengfei. Dia bahkan lebih mendominasi daripada Fengfei. Hati orang-orang bergetar. Jelas ada semacam rahasia yang tersembunyi di dalam kata-kata mereka. Peripil mengatakan bahwa Fengfei tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya di dunia bintang bidang surgawi. Apakah itu berarti hal yang sama berlaku untuk Zhao Ritian? Mereka sudah sangat kuat bahkan tanpa menggunakan kekuatan penuh mereka. Akankah ada orang yang mampu menghentikan mereka begitu mereka melepaskan kekuatan penuh mereka? Ledakan. Sama seperti semua orang tercengang, bumi meledak. Seorang tokoh dibebankan. Zhao Ritian. Teriakan kaget terdengar. Zhao Ritian lah yang baru saja dibunuh oleh Fengfei. Dia hidup kembali. Longchen, Serahkan hidupmu. Zhao Ritian segera menyerang Longchen. Ketika Fengfei telah menghancurkan Zhao Ritian dengan tendangan, dia membantu memercikannya ke tanah. Dengan menyerap energi tanah, dia dengan cepat pulih. Meskipun energi intinya adalah energi logam, itu adalah bumi yang melahirkannya. Di dalam tanah, Zhao Ritian mampu menyerap energi lebih efisien. Dia baru saja memulihkan sedikit kekuatannya dan menyerbu untuk membunuh Longchen. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Longchen telah mengalahkannya, dan jika bukan karena Fengfei, dia pasti sudah mati. Mati. Zhao Ritian menghancurkan Heaven Suppressing Dragon Coiling Road di Longchen. Dia belum sepenuhnya pulih, tetapi dia tahu bahwa Longchen harus berada dalam kondisi yang lebih buruk daripada dia karena Longchen telah bertukar pukulan dengan Fengfei dalam keadaan terluka. Sekarang adalah saat terbaik untuk membunuhnya. Jika seseorang tidak menyelamatkanmu, kamu akan berubah menjadi abu, tetapi kamu masih berani berbicara dengan arogan. Longchen mencibir dan mengayunkan Efil Moon. Ledakan. Zhao Ritian telah terbang ke Longchen dengan cepat, dan sekarang dia terbang kembali lebih cepat. Retakan menutupi seluruh tubuhnya. Dia hampir hancur. Bagaimana? Bagaimana kamu pulih begitu cepat? Zhao Ritian berganti-ganti antara kaget dan marah. Longchen, Serahkan tiga tulang surgawi dan aku tidak akan mempersulitmu. Sebelum Longchen bahkan bisa menjawab, Pilferi telah membuka mulutnya, secara langsung menuntut ketiga tulang surgawi. Longchen memandang peripil, menghela nafas, kamu bukan lagi peripil yang lama. Apa susahnya? Sulit untuk membuat saya memuntahkan hal-hal yang telah mendarat di tangan saya, tetapi jika Anda ingin mencobanya, maka datanglah. Petik 2 Longchen tahu bahwa saat ini, dia tidak menghadapi Pilferi tetapi boneka yang terbuat dari energi surgawi dewa. Jika dia masih memiliki sedikit emosi terhadap Pilferi, tidak akan ada yang bisa menyelamatkannya dari kebodohannya. Mengikuti saya berarti diberkati dalam cahaya surgawi saya, mencapai puncak kebahagiaan, dan lepas dari lautan kepahitan. Menentangku berarti jatuh ke neraka. Kurangnya iman pada saya, kebodohan mereka yang menolak bimbingan saya, menghasilkan dunia yang penuh dengan dosa. Para pendosa itu harus dieksekusi demi kebaikan yang lebih besar. Peripil mulai melantunkan sekali lagi, wajahnya tanpa ekspresi. Manifestasinya tumbuh lebih cerah, dan energi surgawi terus mengalir ke dunia ini. Rasanya seperti dewa telah turun ke dunia ini. Di depannya, orang-orang merasa sangat kecil. Sungguh energi surgawi yang menakutkan. Yu King Suan telah selesai menerima bimbingan dewa dan menjadi manifestasi dewa. Melalui nyanyian kitab suci dewa, dia memperoleh energi surgawi yang tak ada habisnya. Semakin dia saleh, semakin banyak energi surgawi yang dia dapatkan. Ekspresi Nangong Zuyue berubah. Peripil saat ini dapat dianggap dirasuki oleh dewa. Energi surgawi ini diberikan kepadanya berdasarkan energi imannya. Semakin saleh energi imannya, semakin banyak energi surgawi yang akan dia dapatkan. Apalagi Longchen saat ini, bahkan Longchen di puncaknya mungkin tidak cocok untuknya. Bahkan Fengfei hanya bisa menggambar dengan pil feri, dan itu sebelum dia melepaskan energi sucinya. Setelah energi surgawinya dilepaskan, Fengfei menyerah. Di dalam Starfield Divine World, dia tidak bisa mengalahkan pil feri. Hahaha. Longchen tiba-tiba tertawa, tawannya penuh penghinaan. Menurut pendapat dewa Brahma, siapakah dia? Apa lelucon? Mendengarkannya dapat membuat seseorang lolos dari lautan kepahitan, sementara tidak mendengarkannya akan mengakibatkan seseorang jatuh ke neraka. Apakah itu benar-benar dewa? Bukankah itu terdengar lebih seperti iblis yang mengerikan? Dewa Brahma dan Valendainite mengucapkan beberapa kata besar. Ketika saya pertama kali memasuki pil vali, saya sudah membuat mereka kesal. Jika mereka benar-benar dewa, maka aku tidak akan hidup sekarang. Saat Longchen tertawa, semua orang menatap dalam keheningan yang tercengang. Dewa Brahma dan Valendainite secara terbuka diakui sebagai dewa sejati. Apakah Longchen benar-benar mengencingi patung dewa mereka? Itu terlalu gila. Mereka yang akrab dengannya tahu bahwa dia tidak akan berbohong tentang hal seperti itu. Dengan karakternya yang tak kenal takut, sepertinya dia benar-benar mampu melakukan hal seperti itu. Para penghujat para dewa tidak dapat diampuni atas dosa-dosa mereka. Hanya darahmu yang bisa menebus dosa-dosamu. Pilferi membentuk segel tangan, dan telapak tangan raksasa menabrak Longchen. Mundur. Anda bahkan belum memulihkan setengah dari kekuatan Anda. Jika kamu menghadapi energi surgawi ini secara langsung, kamu akan mati, Efil Moon memperingatkan. Tidak. Saya bisa mundur di depan orang lain tetapi bukan dia. Petik 2. Niat membunuh yang dingin memenuhi mata Longchen. Alih-alih mundur, dia langsung menyerang telapak tangan yang menabraknya. Kamu orang bodoh. Efil Moon mengamuk, tidak dapat memahami mengapa Longchen menjadi begitu bodoh. Dia telah menggunakan energi darah naganya dan hampir tidak memulihkan sedikit yuan spiritualnya, namun dia masih bertarung melawan peripil. Bukankah ini mencari kematian? Dua tanda naga Efil Moon menyala. Rune hitam muncul dan aura jahat meletus. Efil Moon tidak punya pilihan selain melepaskan semua kekuatannya, atau Longchen akan mati. Ledakan. Tangan raksasa itu hancur, tetapi Longchen batuk tiga suap darah. Garis darah menutupi tubuhnya seolah-olah dia akan pecah. Dalam kondisinya saat ini, terlalu berat baginya untuk menerima serangan pilferi. Idiot, jika aku tidak habis-habisan membantumu, kamu akan mati. Efil Moon terkutuk. Peripil tidak memberi Longchen kesempatan untuk beristirahat. Bertepuk tangan, tangan lain mengulurkan manifestasinya, kali ini meraih tungkus siang hari dan mengirimnya menabrak Longchen. Menghindari. Tanpa energimu sendiri, aku tidak bisa melepaskan kekuatanku. Raung Efil Moon. Ledakan. Tepat pada saat ini, altar naga meledak dan mayat raja naga hancur berantakan. Setelah itu, bumi runtuh, dan semburan hitam tiba-tiba keluar. Dainite Furnace bersama dengan pilferi dikirim terbang oleh semburan hitam. Apa yang sedang terjadi? Semua orang menatap kaget pada banjir hitam, perasaan buruk muncul di hati mereka. Bab 2489 Jubah Putri Salju. Banjir hitam muncul entah dari mana dan seperti tombak jahat yang menusuk keluar dari altar. Bahkan mayat raja naga tidak dapat memblokirnya. Aura busuk dan kematian memenuhi udara. Hanya melihat banjir hitam membuat orang merasakan kepedihan yang tajam di jiwa mereka. Aura ini, mengapa begitu akrab? Itu adalah aura korps armor hitam pemakan surga. Apakah altar ini menekan sarang korps armor hitam? Ekspresi semua orang berubah. Hilangnya empat tulang surgawi telah melemahkan altar sampai-sampai tidak bisa lagi menyegel korps armor hitam. Tiba-tiba, sesosok muncul dari banjir hitam. Itu adalah ahli misterius jalur korupsi, Ye Ming. Tangisan kaget terdengar ketika orang-orang melihatnya. Apa yang dia lakukan di dalam banjir hitam? Apakah dia terkait dengan itu? Sama seperti semua orang dipenuhi dengan kecurigaan, mereka juga memperhatikan bahwa Ye Ming berlumuran darah. Dia memiliki banyak luka di sekujur tubuhnya. Sinar cahaya pedang melintas. Ingin memblokirnya, Ye Ming meraung dan melepaskan sinar cahaya surgawi, tetapi itu dihancurkan oleh serangan itu. Cahaya pedang kemudian menembus bahunya, terbang dengan panah berdarah. Menatap kaget, orang-orang bertanya-tanya siapa yang begitu kuat sehingga mereka bisa melukai Ye Ming. Dari dalam banjir hitam muncul sosok lain. Dia mengenakan jubah putih yang tidak tersentuh debu. Meskipun semua orang bisa melihat rambut sebahunya, hal yang aneh adalah mereka tidak bisa melihat wajahnya. Wajah pria berjubah putih ini tidak jelas, tetapi tubuhnya masih memancarkan perasaan bangsawan dan keanggunan. Bangsawan ini bukan arogansi yang menyendiri, tetapi yang membuat orang lain merasa seolah-olah dia layak untuk diikuti, seorang bangsawan yang mengilhami penghormatan. Itulah aura seorang Soverein. Teriakan kaget terdengar, udara ini adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh penguasa. Jadi siapa orang ini? Apakah itu kecambah Soverein lainnya? Tetapi bahkan Feng Fei dan Zhao Ritian tidak memiliki udara seperti ini. Meskipun mereka kuat, mereka tidak memiliki kebangsawanan ini. Kamu siapa? Raung Yeming langsung menyuarakan kecurigaan semua orang. Apakah orang ini dari Starfield Divine World? Pria berjubah putih itu tidak menjawab. Sebaliknya, dia berbalik ke arah Longchen yang jauh. Sepertinya kamu mendapatkan darah esensi Raja Naga. Aku terlambat satu langkah. Bahkan seorang penguasa bisa salah perhitungan, kata pria berjubah putih itu. Suaranya sederhana dan lembut, seperti angin musim semi. Tapi sepertinya ada juga nada mendesah. Darah esensi Raja Naga. Saat semua orang terkejut, Zhao Ritian meraung, tidak heran Anda memiliki kekuatan seperti itu. Anda menggunakan kekuatan Raja Naga. Ketika habis lain kali, aku bisa membunuhmu seperti membunuh ayam. Tampaknya Zhao Ritian akhirnya menemukan alasan untuk menenangkan hatinya. Jika Longchen menggunakan kekuatan eksternal untuk mengalahkannya, maka kekalahannya tidak dihitung. Longchen mengabaikannya dan menata pria berjubah putih itu. Apakah kamu yang ditunggu oleh Raja Naga Senior? Anda, Longchen menutup mulutnya. Dia sepertinya tahu siapa pria berjubah putih ini. Tidak heran auranya terasa familiar. Pria berjubah putih itu mengangguk. Itu seharusnya ditinggalkan untukku, tapi aku tertunda ketika aku melihat Ye Ming diam-diam membuka segel Raja Iblis pemakan surga. Aku mencoba membunuhnya sebelum dia bisa, tapi aku gagal. Segel Raja Iblis pemakan surga telah dilepaskan, dan energi Raja Naga telah habis. Korps armor hitam lainnya dibawah terpengaruh oleh rilis Raja Vien dan dengan cepat bangkit kembali. Petik 2 Apa? Semua orang merasa ngeri. Korps armor hitam yang jatuh bisa hidup kembali. Tidakkah mereka cukup untuk menghancurkan seluruh dunia ini? Ye Ming, mengapa kamu melakukan ini? Menuntut orang. Karena melalui energi spesialnya, dia bisa mengendalikan korps armor hitam yang dihidupkan kembali. Itulah alasan saya menjadikan membunuhnya sebagai prioritas saya, kata pria berjubah putih itu. Semua orang, termasuk Long Chen, terkejut. Jika Ye Ming bisa mengendalikan korps armor hitam ini, maka mengabaikan hal lain, setidaknya semua orang dari jalan yang benar akan dimusnahkan. Saudaraku, maafkan aku. Saya memberitahu Raja Naga Senior bahwa dia salah orang, tetapi dia masih memberi saya batu darah esensi Raja Naga. Sekarang, hanya setengah dari darah esensinya yang tersisa. Jika itu masih berguna bagi Anda, silakan ambil. Petik 2 Long Chen mengeluarkan batu darah esensi Raja Naga. Merasakan fluktuasi darah esensi besar yang datang darinya, banyak orang menjadi serakah untuk itu. Long Chen, apakah kamu takut sekarang? Anda ingin menukar harta karun untuk hidup Anda. Saya tidak pernah berpikir bahwa Long Chen yang agung itu pengecut. Petik 2 Tiba-tiba, suara Di Feng terdengar. Dia benar-benar lolos dari gangguan Monian dan terbang. Bocah sialan, datang dan bertarung. Raung Monian, menembakkan panah ke Di Feng. Sosok Di Feng langsung menjadi ilusi, dan panah melewati tubuhnya, tidak melakukan kerusakan berarti. Pertarungan Monian dengan Di Feng sedikitnya membuat frustrasi. Di Feng tidak berniat mengalahkan Monian. Dia hanya ingin menggunakan domain laut darahnya untuk menghentikan Monian. Di dalam lautan darahnya, dia dengan mudah menghindari serangan Monian. Lautan darah ini mengandung kekuatan seorang kaisar, jadi Di Feng dapat dengan bebas berpindah antara kenyataan dan ilusi. Monian belum menemukan cara untuk melawan teknik ini, sehingga dia tidak dapat melepaskan kekuatannya. Di Feng mau tidak mau kecewa karena Long Chen tidak terbunuh, jadi dia memilih saat ini untuk meneriakinya. Pria berjubah putih itu menoleh untuk melihat Di Feng. Dia menggelengkan kepalanya, kepemilikan oleh roh kepahlawanan kaisar. Menyembunyikan tubuh asli di dalam sungai waktu untuk menghindari serangan adalah jalan yang tidak penting. Kata-kata besar, kamu pikir kamu siapa sehingga begitu sombong di depanku? Ejek Di Feng. Sinar pedangki ditembakkan. Yang aneh adalah pedangki jelas muncul lebih dulu, dan baru setelah itu pria berjubah putih itu mengayunkan pedangnya. Selanjutnya, yang paling menakutkan dari semuanya, pedangki belum menyentuh Di Feng ketika tubuh Di Feng tertusuk. Apa? Monian tercengang. Serangan pedang ini terlalu aneh. Tidak ada yang mengerti apa yang telah terjadi. Sepertinya pedang ini telah melewati batasan waktu untuk menyakiti Di Feng. Jalan sesat seperti itu pada akhirnya tidak berguna. Itu bahkan bukan kekuatan Anda sendiri, dan itu tidak akan pernah menutupi kekurangan fatal Anda. Jika tidak ada karma di antara kita, kamu akan mati bagiku, pedang Yun Mo, kata pria berjubah putih itu dengan acuh-ta'acuh. Di Feng menatap luka di dadanya yang tidak sembuh-sembuh, wajahnya pucat. Jika serangan itu mendarat di kepalanya, mungkin dia akan menjadi mayat sekarang. Siapa pria berjubah putih ini yang membuat kekuatan barunya menjadi tidak efektif? Yun Mo. 1. Jantung Longchen berdebar kencang. Seperti yang diharapkan, dia pasti keturunan Yun Sang. Nama keluarga mereka sama. Longchen mengirim batu darah esensi terbang ke arahnya. Permintaan maaf saya, seharusnya ini milikmu, tapi aku mengambil setengahnya. Longchen telah menerima bantuan besar dari Yun Sang. Evil Moon adalah hadiah yang ditinggalkan Yun Sang untuknya, dan itu telah menjadi teman setia yang telah menyelamatkan hidupnya berkali-kali. Bagi Longchen untuk mengambil sesuatu yang ditinggalkan Yun Sang untuk keturunannya pasti memiliki rasa menggigit tangan yang memberimu makan. Pria berjubah putih menerima batu darah esensi. Ketika dia melihat ke atas, kali ini hati Longchen bergetar. Samar-samar dia melihat sepasang mata yang familiar. Mereka terlalu mirip. Mungkinkah dia? Tidak, dia bukan Yun Sang. Fluktuasi garis keturunannya sangat mirip, tetapi fluktuasi spiritualnya benar-benar berbeda. Selanjutnya, Yun Sang sudah menjadi penguasa dan dicap ke dalam Tao Surgawi. Tidak mungkin seorang penguasa yang identik dapat lahir di satu dunia. Seorang penguasa tidak dapat bereinkarnasi, jadi dia bukan Yun Sang, kata Evil Moon dengan tegas. Setelah bertukar pukulan dengan Yun Sang, yang telah ditekan oleh segel Yun Sang selama bertahun-tahun, Evil Moon sangat menyadari auranya. Jadi sudah pasti orang ini bukan Yun Sang. Terima kasih banyak. Pria berjubah putih itu menangkupkan tinjunya. Seperti yang diharapkan dari orang yang disukai Sovereign Yun Sang. Anda bahkan rela memberikan harta yang tak ternilai harganya. Saya telah memutuskan bahwa Anda pasti layak berteman. Petik 2. Long Chen tidak bisa tetap tenang. Perasaan berjemur di bawah sinar matahari, perasaan hati yang menghangat, nada suaranya, matanya, semuanya terlalu mirip dengan Yun Sang. Long Chen mengangguk. Sovereign Yun Sang memberkati saya dengan bantuannya, dan saya tidak pernah bisa membalasnya. Jika Anda adalah orang yang melanjutkan warisan Sovereign, saya bersedia membantu Anda. Petik 2. Kata-kata ini mengejutkan semua orang. Apakah Long Chen mengatakan dia bersedia membantu orang lain menjadi ahli nomor satu di dunia ini? Ini mengejutkan, karena Long Chen belum pernah tunduk kepada orang lain sebelumnya. Mereka kemudian melihat pria berjubah putih itu, serta memikirkan bagaimana mereka terus berbicara tentang Sovereign Yun Sang. Kemungkinan liar muncul di benak mereka dan itu membuat mereka tercengang. Tidak mungkin. Lima penguasa semuanya adalah sosok soliter tanpa pasangan, apalagi keturunan. Petik 2. Semua orang mulai mencurigai identitasnya, tetapi tidak mungkin baginya untuk menjadi keturunan Sovereign. Kecuali, apakah dia murid Sovereign? Pria berjubah putih itu tersenyum. Meskipun wajahnya tidak jelas, itu masih memberikan perasaan menyegarkan. Keinginan penguasa Yun Sang telah lama dipercayakan ke tanah benua surga beladiri. Tidak ada kecambah Sovereign di dunia ini, atau mungkin saya harus mengatakan bahwa setiap orang adalah Sovereign Sprout. Pria atau wanita, manusia atau bukan, benar atau rusak, baik atau jahat, setiap orang memiliki kemungkinan untuk menjadi penguasa. Syarat paling mendasar untuk menjadi penguasa adalah memahami apa artinya mengorbankan diri. Longchen, di antara semua jenius, Anda adalah orang yang memiliki peluang terbesar untuk melanjutkan warisan penguasa. Anda adalah orang dengan kemungkinan terbesar untuk menjadi penguasa, kata pria berjubah putih itu dengan dalam. Kata-kata ini membuat ekspresi di Feng, Zhao Ritian, Feng Fei, dan Ye Ming berubah. Mereka memikirkan kemungkinan yang menakutkan. Menjadi penguasa, dia bahkan mungkin tidak hidup melewati hari ini. Petik 2. Ye Ming tiba-tiba mengambil inisiatif untuk menyerang pria berjubah putih itu dengan pedangnya yang bergerigi. Mengikuti jejak Ye Ming, Zhao Ritian, Feng Fei, dan Di Feng juga menyerang, tetapi target mereka adalah Longchen. Bab 2.490 kapal hantu muncul kembali. Ki Hitam mengalir di sekitar Ye Ming dan mulai bercampur dengan banjir hitam. Sepertinya dia meminjam kekuatannya untuk menyerang pria berjubah putih itu. Serahkan orang ini padaku. Anda harus tahu apa yang harus dilakukan. Teriak Ye Ming. Ledakan. Pria berjubah putih itu mengayunkan pedangnya. Ye Ming langsung dikirim terbang, tetapi setelah mundur ke arus hitam, dia terbang kembali dan menyerang sekali lagi. Pada saat yang sama, Feng Fei, Zhao Ritian, dan Di Feng tampaknya setuju dengan Ye Ming dan langsung menuju Longchen. Longchen, kematianmu sudah dekat, ejek Di Feng. Tiga ahli yang kuat menyerang Longchen secara bersamaan, langsung menempatkannya di posisi yang lebih rendah. Bahkan melarikan diri akan sulit. Tiba-tiba, sebuah panah menembus udara. Menghadapi panah, Di Feng mendengus dan tubuhnya menjadi ilusi. Akibatnya, panah melewati tubuhnya tanpa menyebabkan kerusakan apapun. Satu-satunya yang mampu melukainya adalah pria berjubah putih itu. Monian, seranganmu tidak berguna untukku. Begitu aku membunuh Longchen, aku akan datang untukmu. Cibir Di Feng, mengabaikan Monian dan menyerang Longchen. Monian, kamu membunuh idiot Ritian itu. Serahkan orang ini padaku, teriak Longchen. Dia mengayunkan Evil Moon ke Di Feng. Kata-kata besar, ejek Di Feng. Tubuhnya dengan cepat menjadi ilusi. Evil Moon langsung menembus tubuhnya seperti anak panah Monian. Seranganmu tidak lebih dari, Di Feng tertawa. Tubuhnya menjadi padat sekali lagi. Tepat pada saat itu, Longchen memutar Evil Moon. Tanda naganya menyala, dan itu memotong Di Feng menjadi dua. Apa? Cibiran Di Feng menghilang, digantikan dengan keterkejutan yang didengungkan oleh para ahli lainnya. Longchen sebenarnya mampu melawan teknik anehnya. Evil Moon menikam ke depan, kali ini membidik kepala Di Feng. Namun, pedang Feng Fei muncul di depannya, dan dengan ayunan, dia mengirim Longchen terbang. Tangannya hampir putus. Longchen, jika kamu menyerah sekarang, aku bisa menyelamatkan hidupmu, kata Feng Fei. Seseorang yang bisa membuatku menyerah belum lahir di dunia ini. Kemampuan apapun yang Anda miliki, maju dan keluarkan, dengus Longchen. Target kita adalah dia, tetapi jika kamu sangat ingin mati, baiklah. Sebuah cahaya dingin berkedip di mata Feng Fei. Di matanya, Longchen mengabaikan kebaikannya. Ledakan. Zhao Ritian diledakan oleh panah Monian. Monian mungkin tidak bisa melakukan apapun terhadap teknik aneh kaisar Di Feng, tapi dia punya banyak ruang untuk dimainkan jika menyangkut Zhao Ritian. Bagaimanapun, Zhao Ritian dalam kondisi lemah. Feng Fei, cepat dan bunuh Longchen. Kenapa kamu membuang kata-kata? Teriak Zhao Ritian. Tubuhnya dengan cepat direformasi. Ye Ming dan pria berjubah putih itu masih bertarung, tapi Ye Ming jelas berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Hanya dalam beberapa pertukaran, dia batuk darah, tetapi dia bertahan untuk mengikat pria berjubah putih itu. Monian telah menekan Zhao Ritian, tetapi dengan tubuh abadinya, Monian tidak dapat membunuhnya dengan cepat. Setiap kali Monian ingin pergi membantu Longchen, Zhao Ritian memanggil manifestasinya dan memblokirnya. Dengan Feng Fei dan Di Feng menyerang Longchen pada saat yang sama, dia berada dalam bahaya besar. Bahkan satu Feng Fei bukanlah seseorang yang bisa diatangani dalam kondisinya saat ini, apalagi menambahkan lawan lain yang telah mendapatkan warisan kaisar darah. Feng Fei berhenti berusaha meyakinkan Longchen setelah penolakannya. Dia berulang kali menyerang, pedang darahnya melepaskan gelombang kekuatan. Longchen mendengus dan mengayunkan Evil Moon di belakangnya, dengan sempurna memblokir serangan diam-diam di Feng. Dia kemudian mencengkram Evil Moon dengan kedua tangan, bersiap untuk melepaskan kekuatan penuhnya untuk menerima serangan Feng Fei. Niat membunuh berkecamuk dalam dirinya. Dia tidak lagi peduli dengan keberadaan Feng Fei. Yang dia miliki hanyalah keyakinan untuk membunuh lawannya. Bahkan jika dia tidak lagi di puncaknya, selama dia bisa menangkap peluang sekecil apapun, dia masih bisa membunuhnya. Bahkan orang yang lebih lemah bisa membunuh lawan yang lebih kuat hanya dengan satu kesempatan. Ledakan. Tiba-tiba, cahaya surgawi terbang, menjatuhkan Feng Fei kembali. Ekspresinya berubah. Yu King Xuan, apa yang kamu lakukan? Cahaya surgawi datang dari pilferi dan ditujukan untuk vital Feng Fei. Peripil mengabaikan Feng Fei. Dia menoleh ke Long Chen. Serahkan tiga tulang surgawi dan aku tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran ini. Semua orang terkejut. Jika pilferi bergabung, Long Chen benar-benar akan mati. Dalam kondisi lemahnya, bagaimana dia bisa menghadapi lawan yang begitu kuat? Namong Zhu Yue dan Bei Tang Rusuang saling bertukar pandang. Mereka berdua mengangguk. Sekarang saatnya bagi mereka untuk bergabung. Hahaha. Long Chen tiba-tiba tertawa. Suaranya sedingin es. Jika kamu ingin menyerang, maka datanglah. Mari kita lihat siapa yang mampu mengambil nyawaku. Long Chen adalah yang paling marah oleh Peripil. Jika orang lain menyerangnya, dia tidak akan merasakan kemarahan seperti itu. Hanya Peripil yang bisa membuatnya merasakan kemarahan seperti itu. Meskipun mengetahui bahwa Peripil sekarang adalah boneka Dewa Brahma, dia tidak dapat menerima perlakuan dingin dan tanpa emosi darinya. Teratai api dengan cepat mengembun di tangannya, dan nyanyian suci memenuhi udara. Energi api melonjak ke arah Long Chen. Jadi, Anda telah memperoleh jilid ketiga dari kitab suci nirvana. Tapi aku tidak akan membiarkanmu melepaskan teknik ini. Peripil menggelengkan kepalanya. Dia memanggil tungku siang hari, tetapi sebelum dia bisa menyerang, gemuruh terdengar. Dari sisi lain banjir hitam muncul sosok raksasa yang menyebabkan ruang meledak. Kapal hantu. Teriakan kaget terdengar. Ini adalah kapal yang benar-benar hitam yang mengeluarkan udara pembusukan yang sangat besar. Melihatnya saja sudah menakutkan. Dunia mulai runtuh. Orang-orang mulai melarikan diri, tetapi pada saat berikutnya, kapal hantu memecahkan belenggu ruang dan waktu. Ruang kacau memenuhi dunia ini, melemparkan hukum langit dan bumi ke dalam kekacauan. Teratai api longchen juga terpengaruh dan langsung menghilang. Pada saat itu, dunia dilemparkan ke dalam kekacauan. Semua orang kehilangan koneksi mereka ke energi dunia. Kapal hantu itu seperti dunianya sendiri yang menabrak yang satu ini. Aliran ruang yang kacau mengalir ke dunia ini. Akibatnya, beberapa ahli yang mulai melarikan diri tersedot ke dalam aliran kacau itu. Salah satu dari mereka, seorang ahli puncak yang mampu mencapai tempat ini, langsung hancur. Orang-orang merasa ngeri saat mengetahui bahwa kedatangan kapal hantu telah membuang waktu ke dalam kekacauan juga. Indra mereka sendiri mati. Kapal hantu telah memasuki dunia ini, dan mereka telah kehilangan kesempatan terbaik mereka untuk melarikan diri. Naik ke kapal, teriak Monian. Dia menembakkan panah ke sisi atas kapal, dan sebuah kail muncul di ujung panah, menempel di kapal hantu. Sebuah rantai panjang kemudian tumbuh dari panah. Aliran ruang waktu yang kacau mengancam akan menelan seluruh dunia ini. Kapal hantu adalah satu-satunya pilihan mereka. Kapal hantu dikatakan sebagai pembawa kemalangan dan bencana. Dikatakan bahwa mereka yang menginjakan kaki di kapal hantu semuanya mati dengan menyedihkan. Hanya ada satu soverein yang beruntung selamat. Ruang waktu yang kacau terus mengalir ke ruang ini. Seluruh wilayah runtuh seperti mulut raksasa yang tertutup rapat. Tampaknya mereka hanya satu langkah dari ditelan ke dalam perut binatang buas. Monian telah terbang ke kapal hantu, dan Long Chen mengikuti tanpa ragu-ragu. Pertarungan semua orang terpaksa berhenti karena kedatangan kapal hantu. Dengan dunia ini akan dihancurkan, kapal hantu adalah satu-satunya pilihan mereka. Tetapi opsi ini mungkin merupakan jalan lain menuju kematian atau bahkan lebih buruk. Pria berjubah putih itu menatap kapal hantu tanpa suka atau duka. Akhirnya di sini. Dengan satu langkah, dia tiba di atas kapal hantu. Gerakannya masih anggun dan mudah bahkan melalui aliran kacau ini. Tampaknya aliran ruang yang kacau tidak dapat memengaruhinya. Namun, itu tidak sama untuk orang lain. Dalam arus kacau ini, Feng Fei dan yang lainnya hanya bisa menggunakan benda suci mereka untuk melindungi diri mereka sendiri saat mereka mencoba terbang menuju kapal hantu. Benda suci mereka berderit karena tekanan, membuat mereka semua merasa kedinginan. Hal yang mengejutkan adalah bahwa Ye Ming juga tidak terpengaruh oleh aliran kacau ini. Dia seperti ikan di air, mengejar pria berjubah putih seperti hantu. Pria berjubah putih itu mengayunkan pedangnya ke arah Ye Ming, merobek aliran yang kacau. Ye Ming dengan mudah mengelak, dan sebagai hasilnya, pedang itu meninggalkan jalan melalui arus yang kacau. Terima kasih banyak. Dua ahli khususnya tidak dapat menahan aliran ruang yang kacau dan telah tersedot olehnya, tetapi serangan pria berjubah putih itu telah menciptakan jalan bagi mereka. Mereka berdua langsung terbang ke atas perahu dengan mengikuti jalur itu. Ye Ming telah menyadari bahwa dia tidak memiliki keuntungan di tempat ini. Dia kemudian melihat ke arah Long Chen yang telah mencapai kapal hantu dan tersenyum dingin. Pedangnya yang bergerigi tiba-tiba menebas ke arah Namong Zui Yue dan Beitang Rusuang. Long Chen baru saja menginjakan kaki ke kapal hantu dan tidak punya waktu untuk menilai situasi ketika dia melihat senyum sinis Ye Ming. Niat membunuh meledak dalam dirinya.